Seorang kultifator alam rendah sebenarnya dapat mengembangkan roda dao surgawi dan mengolah dunia ketingkat seperti itu. Siluet emas tidak lagi sekedar terkejut. Sebaliknya, hal itu sangat mengejutkan. Dengan lambayan tangannya, aura kedamaian yang dibentuk oleh kekuatan suci di sekitar Sufang tersapu. Oh tidak, aku terbawa suasana dan melupakan peringatan luo sama dengan N garis bawah R. Sosok emas ini hanyalah proyeksi, tetapi tatapannya begitu tajam sehingga dia bisa melihat melalui istana dao surgawi saya. Apa yang harus saya lakukan? Sufang terkejut, seolah-olah dia basah kuyuk dalam air es. Dia tahu bahwa dia telah mendapat masalah besar. Dia begitu fokus dalam menyerap kekuatan suci sehingga dia melupakan peringatan luo. Luo, yang berada di dalam batu giyok darah jauh di dalam tubuhnya, tidak berani memperingatkannya. Dengan kekuatan sosok emas itu, dia pasti akan menemukan keberadaan luo. Sebuah suara agung datang dari cahaya keemasan, kultifator alam rendah, teknik ilahi macam apa yang kamu kembangkan. Kamu dapat mengembangkan roda dao surgawi. Sufang merasa kulit kepalanya mati rasa. Setelah gemetar beberapa saat, Sufang menguatkan dirinya dan menjawab, di medan perang iblis abadi kuno, murid secara tidak sengaja memperoleh metode kultifasi yang tidak lengkap. Setelah merabah-rabah dan berkultifasi, murid telah membuat beberapa kemajuan kecil, tetapi saya tidak tahu roda apa dari surga dao. Saya juga tidak menyangka bahwa metode kultifasi yang tidak lengkap ini akan menjadi metode kultifasi ilahi. Teknik tidak lengkap yang diperoleh dari medan perang kuno dewa dan iblis di dunia luar. Mendengus datang dari cahaya keemasan. Sufang tahu bahwa penjelasan ini tidak dapat membodohinya. Dia siap menyambut amukan sosok emas guntur. Siapa sangka sosok emas itu akan berkata dengan tenang, jangan khawatir tentang apapun. Anda bisa memperoleh teknik seperti itu dan mengembangkan roda takdir. Itu adalah kesempatan Anda. Terlebih lagi, meskipun teknik ilahi jarang dan berharga di dunia luar, teknik tersebut tidak ada gunanya di mata saya. Tentu saja, saya tidak akan merampas kesempatan Anda. Kamu tidak bertanya lagi. Sufang terkejut. Bukan saja dia tidak merasa rileks, tapi dia menjadi lebih waspada. Untuk dapat mengembangkan Istana Dao Surgawi, teknik ilahi macam apa yang merupakan transformasi sembilan yang sembilan. Bahkan di dunia segudang, itu jelas merupakan metode budidaya terbaik. Namun, bayangan emas ini membicarakannya dengan santai. Tentu saja, ada niat lain. Kultifator dari dunia bawah, Anda telah dibaptis oleh Dao Surgawi. Selanjutnya, bukalah roh primordial Anda dan terima penganugerahan Dao Surgawi untuk menjadi anak takdir. Tanda emas keluar dari bayangan emas dan langsung menuju gelabela Sufang. Tanda emas ini sebenarnya mengandung aura takdir. Bas gelombang. Kitab suci dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi secara otomatis muncul dari dalam lubang dewa, membentuk pertahanan kokoh di sekitar lubang dewa. Aura takdir dalam jejak emas menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi bereaksi. Jelas sekali, ada kekuatan yang bisa mengancam takdir Sufang. Dengan baik. Benih tanda emas itu menabrak pertahanan celah dewa dan dipantulkan kembali oleh seni menyusut kehidupan Tianji. Hantu emas itu terkejut, dan kemudian dia berteriak dengan dingin. Kamu berani menentang Dao Surgawi dan menolak penganugerahan Dao Surgawi. Buka celah ilahi Anda dan terima benih dekrit. Saat ini, bagaimana mungkin Sufang tidak mengerti? Apa yang disebut penganugerahan Dao Surgawi hanyalah menggunakan nama Dao Surgawi untuk menanam benih penyegel di kedalaman roh primordial seseorang. Sejak saat itu, seseorang akan dikontrol dengan patuh. Terlebih lagi, benih dekrit yang disebutkan oleh hantu emas membuat teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi secara otomatis merasakan ancaman takdir. Jelas sekali, itu bukanlah benih penyegel biasa. Setelah tertanam dalam roh primordial seseorang, bahkan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi tidak akan mampu menghilangkannya. Bukan karena teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi tidak cukup kuat, tetapi ranah kultivasi Sufang saat ini masih jauh dari cukup. Pada saat ini, Sufang akhirnya memahami bahwa apa yang disebut anak takdir hanyalah metode yang digunakan oleh kekuatan yang kuat di berbagai dunia untuk mengendalikan sekte Hao Chang nasib Surgawi. Bahkan jika hantu emas ini, yang dibentuk oleh proyeksi kehendak dewa, tidak menemukan istana Dao Surgawi Sufang, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditanami benih penyegel. Sufang tentu saja tidak menolak keuntungan apapun yang didapatnya. Tidak mungkin dia menjadi budak di bawah kendali orang lain. Bahkan jika dia tidak penting seperti semut di depan bayangan emas, dia akan tetap bertarung sampai mati. Sufang berkata dengan hormat, murid ini bodoh dan telah melakukan kejahatan besar. Oleh karena itu, sekte biru cerah amanat surga telah mencabut posisi anak Daoku. Oleh karena itu, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak amanat surga. Silakan pilih orang lain. Murid ini akan pergi. Sekte Hao Chang takdir surgawi tidak memiliki keputusan akhir mengenai apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi anak takdir atau tidak, dan Anda tidak berhak memutuskan apakah akan menerima penganugerahan takdir surgawi atau tidak. Terima benih dekrit. Jika kamu melawan lagi, aku akan langsung membunuhmu. Bayangan emas akhirnya memperlihatkan taringnya yang ganas dan mengancam Sufang dengan nada mengancam. Murid tidak mempunyai nasib untuk menikmati dekrit kekaisaran. Saya akan pergi sekarang. Sufang mengaktifkan kekuatan dunia Yin dan Yang dan terbang menuju pintu. Ruang ini adalah dunia yang diciptakan oleh dewa dari berbagai dunia. Abicna dan aura dunia yang besar tidak dapat digunakan. Sufang hanya bisa menggunakan kekuatan sembilan matahari dan kekuatan dunia Yin dan Yang. Saat ini, Sufang tidak lagi memiliki keraguan. Menghadapi dewa, bahkan jika dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya dan membayar berapapun harganya, dia tetap akan membuat pertaruhan terakhir. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kemudian melarikan diri dari sekte azure cerah amanat surga. Meskipun harapannya tipis, jika dia tidak memperjuangkannya, tidak akan ada secercah harapanpun. Semut kecil, kamu berani menentang kehendak Dao Surgawi. Bayangan emas itu mencibir dengan jijik. Cahaya kemasan keluar darinya dan berubah menjadi cetakan tangan sepanjang seratus meter. Itu langsung sampai di atas kepala Sufang. Belenggu kekuatan suci yang sangat mengejutkan menyelimuti Sufang, membuatnya sulit untuk bergerak. Di bawah kekuatan ilahi dewa, Sufang merasa sangat tidak berarti. Istirahatlah untukku. Sufang meraung marah. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu api, kilat emas menyambar dari tubuhnya, dan tubuhnya mengeluarkan gelombang suara letupan. Otot dan tulangnya mulai tumbuh dengan pesat, dan dia dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari seratus meter yang memancarkan aura keilahian yang mengejutkan yang menghancurkan belenggu di sekitarnya. Dentang. Lengannya bergetar dan dua telapak tangan emas besar keluar dari sela-sela telapak tangannya, bertabrakan dengan cetakan tangan emas. Jejak tangan emasnya hancur, dan Sufang, yang berada dalam kondisi tubuh berlian raksasa, juga terlempar. Dia memuntahkan darah dari mulutnya dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dia menarik diri dari kondisi tubuh berlian raksasa dan auranya tiba-tiba menjadi lemah. Kekuatan dewa sangat menakutkan. Hanya proyeksi dari keinginannya dan sidik jari yang muncul dengan santai dapat menekan ahli yang mulia dari dunia besar. Sufang memanfaatkan dampaknya dan hanya berjarak seratus meter dari pintu menuju ruang luar. Namun, berjalan sejauh ini sepuluh ribu kali lebih sulit daripada mendaki panggung amanat surga. Kamu tidak hanya telah mengembangkan teknik tingkat dewa tertinggi dan membentuk duniamu sendiri, tetapi kamu juga telah menguasai kemampuan ilahi yang begitu kuat. Sangat disayangkan bahwa kemampuan ilahi tertinggi seperti itu tidak dapat banyak digunakan di tangan Anda. Mengapa kamu tidak menjadi buddhaku dan memberiku teknik dan kemampuan ilahimu? Aku bisa menjadikanmu wakilku di dunia bawah dan memberimu kekuasaan tertinggi di dunia bawah. Bayangan emas itu tertawa puas dan melepaskan aura ilahi tertinggi yang membelenggu Sufang. Kamu hanyalah proyeksi dari keinginanmu. Kamu ingin menekanku, Sufang? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Mata Sufang yang dalam memancarkan tekat. Dia melepaskan aura ilahi dunia Yin dan Yang. Bersama dengan kemampuan ilahi alam primordial etiril, dia memancarkan kekuatan dan ajaran Istana Dao Surgawi dari tubuhnya. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian tabrakan, dunia yang dibentuk oleh Sufang hancur. Istana Dao Surgawi terguncang dan suangguam dari pohon dunia sedikit meredup. Aura ilahi mengerikan yang membelenggunya juga hancur lapis demi lapis. Sufang meminjam kekuatan ledakan untuk terbang sejauh puluhan meter. Dia sekarang hanya berjarak beberapa puluh meter dari pintu yang menuju ke dunia luar. Semut rendahan dari dunia bawah mengembangkan seni energi kelas dewa tertinggi. Aku tidak percaya kamu menjadi begitu luar biasa. Karena kamu tidak ingin menjadi budakku, maka aku akan menekanmu dan mencari jiwamu. Semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Keberuntungan saya kali ini cukup bagus. Saya pikir ini akan menjadi tugas yang sulit, tetapi saya tidak menyangka akan mendapat imbalan yang tidak terduga. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Bayangan emas itu tertawa kejam dan menunjuk ke arah Sufang. Ledakan, 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 gunung, sungai, hutan, istana, dan pavilion di dunia semuanya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Mereka menyatu menjadi aura mengejutkan yang menimpa Sufang. Aura ilahi yang begitu menakutkan mengumpulkan kekuatan seluruh dunia. Pakar daorealem tingkat tinggi seperti Daumaster Hansu dan Daumaster Divine Cauldron hampir tidak bisa menahan serangan ini. Itu benar-benar di luar kemampuan Sufang untuk menahannya. Bahkan gulungan petir Suan Ming pun tidak akan berguna. Aku bahkan tidak bisa menghilangkan proyeksi kehendak seorang dewa. Aku akan ditekan olehnya. Tubuh fajra raksasa dan aura ilahi dunia milik Sufang dapat dengan mudah ditekan. Satu-satunya hal yang bisa mengancam bayangan emas adalah Lightning of Destiny. Sufang mengertakan gigi dan hendak menggunakan seni menyusut kehidupan pekerjaan surgawi untuk memanggil petir takdir. Dia lebih memilih mengorbankan umurnya daripada menyerah. Tiba-tiba, suara lau terdengar dari dalam tubuhnya. Setelah kamu menggunakan seni menyusut kehidupan pekerjaan surgawi sampai batas maksimalnya, kamu akan kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Bahkan jika kamu melarikan diri dari ruang ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari Sekte Brightiffen Amanat Surgawi. Serahkan padaku. Lau, kenapa kamu bicara? Bukankah buruk kalau dia tahu? Selain itu, Anda terjebak dalam batu giyok darah. Bagaimana kamu akan membantuku? Jika kamu ditekan, di mana aku akan tinggal? Saat ini, apa yang perlu dikhawatirkan? Saya telah menggabungkan dua keping batu giyok darah yang rusak dan roh primordial saya juga telah menyatu menjadi satu. Aku telah melepaskan segel di tubuhku. Meskipun aku tidak bisa keluar dari kandang, aku bisa menggunakan tubuhmu untuk mengerahkan sebagian kekuatanku. Kata-kata Lau mengejutkan Su Fanda. Lau, setelah roh primordialmu menyatu, kamu dapat menggunakan tubuhku untuk mengerahkan sebagian dari kekuatanmu. Aku hanya bisa menggunakannya untuk jangka waktu singkat, kurang dari sepuluh napas. Selain itu, aku hanya bisa menggunakannya sekali. Kalau tidak, proyeksi kemauan belaka berani menjadi begitu sombong. Jika tubuh fisikku ada, aku akan mampu untuk dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Dalam nada bicara Lau, ada suasana yang sangat mendominasi dan arogan yang memandang rendah dunia. 1572 Perubahan lain terjadi. Matahari jahat kelima terbit ke langit. Pertukaran antara Su Fang dan Lau terjadi dalam sekejap mata. Serangan bayangan emas meluncur ke arah Su Fang dengan kekuatan suci menakutkan yang seolah menyapu dunia. Ledakan Su Fang bisa merasakan kekuatan hidup misterius namun mengejutkan yang keluar dari giyok merah di tubuhnya dan bertabrakan dengan sangkar. Kekuatan hidup menembus segel batu giyok darah dan merembes keluar, menyatu dengan daging, meridian, dan tulang Su Fang. Su Fang merasakan tubuhnya terbakar dalam sekejap. Kekuatan yang sangat agung, setelah diseduh, meledak dalam sekejap, mengalir ke seluruh tubuhnya seperti banjir. Membunuh. Semacam darah mendidih memberi Su Fang ilusi bahwa dia bisa menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Boom-boom-boom. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh dunia kental sosok emas itu hancur lapis demi lapis di bawah pengaruh pukulan Su Fang. Pada akhirnya, ia roboh dengan suara keras. Sementara itu, tubuh Su Fang melesat seperti kilat, menerkam ke arah sosok emas itu. Seorang kultifator dari dunia besar dapat menampilkan kekuatan yang begitu menakjubkan, bahkan lebih kuat daripada seorang kultifator daureal tingkat tinggi biasa. Teknik terlarang macam apa ini? Tidak, ini bukan kekuatannya, tapi roh primordial yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya, sepenuhnya mengaktifkan potensi tubuh fisiknya yang sempurna. Hanya seorang ahli dari berbagai dunia yang dapat memiliki roh primordial yang begitu kuat, dan pada saat yang sama, dia juga seorang kultifator tubuh fisik yang sangat kuat. Kekuatan mata sosok emas itu melihat kelainan pada tubuh Su Fang dan terkejut. Dia tidak punya pilihan selain menganggap ini serius dan melawan Su Fang. Saya tidak percaya ada energi mengerikan yang tersembunyi di tubuh fisik saya yang sempurna. Saya tidak bisa menggunakannya, tapi lo bisa menggunakannya secara maksimal. Hukum tersegel di dalam batu giyok darah, dan hanya sebagian dari roh primordialnya yang tersisa, tapi dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu ke tubuh fisikku. Ketika tubuh fisik dan roh primordialnya utuh, seberapa kuat dia. Su Fang merasa seperti seorang pengamat pada saat ini, sementara kekuatan ilahi lau menembus belenggu segel formasi batu giyok darah dan mengendalikan tubuh fisiknya, melepaskan kekuatan mengejutkan yang memicu badai di hati Su Fang. Boom-boom-boom. Di bawah tekanan kuat Su Fang, bayangan emas dengan cepat meredup. Selain itu, kekuatan dunia hampa yang diproyeksikan ke dunia besar melalui kemampuan ilahi tertinggi telah benar-benar habis. Di mana-mana runtuh. Sosok emas itu berteriak dengan dingin, berhenti. Siapa kamu? Apa tujuanmu bersembunyi di tubuh orang ini? Tahukah Anda bahwa saya adalah utusan jalan surga ilahi? Tahukah Anda apa yang akan terjadi jika Anda menolak jalan ilahi? Suara dingin lalu keluar dari tubuh Su Fang, apa itu jalan surga ilahi? Beraninya kamu menyebut dirimu penyegel surga, berpura-pura menjadi jalan surgawi dan menipu orang-orang di dunia luar. Tidak peduli apa latar belakangmu, kamu berani menindas teman-temanku. Kalian semua harus mati. Ketika saya pulih dan kembali ke dunia ilahi, saya akan langsung menghancurkan jalan surga ilahi. Kamu bahkan tidak tahu tentang jalan surga ilahi. Sepertinya Anda sudah terlalu lama mengembara di dunia luar dan tidak mengetahui tentang perubahan di dunia ilahi. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ilahi, dan jalan ilahi surga adalah salah satu kekuatan teratas yang mengendalikan lebih dari selusin dunia ilahi. Bagaimana Anda bisa menghadapinya? Tidak peduli siapa Anda, Anda berani menghancurkan rencana besar jalan surga ilahi, sehingga jalan surga ilahi tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Bahkan jika Anda berada di dunia luar, mereka akan membunuh Anda. Jika tebakanku benar, setelah pergolakan besar, batasan dari dunia ilahi ke dunia luar menjadi lebih kuat. Jika dewa ingin turun, mereka harus membayar harga 10 kali lipat dari sebelumnya. Hanya mengandalkan platform kehendak surga untuk turun ke dunia luar. Kamu masih berani bicara besar dan datang ke dunia luar untuk membunuhku. Enyahlah kembali ke dunia ilahi. Ledakan. Hantu emas itu dibombardir oleh tinju Sufang dan segera hancur, berubah menjadi sinar cahaya kemasan. Lau tidak bisa lagi menahan belenggu batu giyok darah dan tidak bisa lagi mengeluarkan aura ilahinya. Hah gelombang. Sufang menghela nafas lega, seolah dia baru saja berjalan di ambang kematian. Pada saat ini, Lau berteriak, cepat pergi. Pembangkit tenaga listrik jalan ilahi surga tadi bisa turun lagi kapan saja. Lagi. Unggung Sufang memancarkan rasa dingin. Hantu emas tadi telah memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Jika bukan karena Lau, hasilnya akan sangat menyedihkan. Jika ada proyeksi aura ilahi lainnya, bagaimana Sufang bisa mempunyai modal untuk menolak. Tinggalkan dari sini dulu, lalu segera kabur dari sekte Hao Chang ke hendak surga. Sufang tidak berani tinggal sedikitpun dan buru-buru terbang menuju pintu dunia luar. Tinggal satu langkah lagi dan dia akan bisa keluar dari pintu. Tiba-tiba gelombang. Cermin suci asal di langit dan bumi istana dao tiba-tiba melonjak seperti gelombang air dan aura panas muncul. Kemudian, Dragonbert tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang penuh kegembiraan dan sedikit ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Hati Sufang bergetar dan firasat buruk yang muncul sebelumnya melonjak dari lubuk hatinya sama dengan N garis bawah air. Saat ini, ledakan. Di dunia void di belakang, setelah kilatan cahaya keemasan, ia mengembun menjadi sebuah sosok. Dibandingkan dengan hantu emas sebelumnya, itu jauh lebih realistis dan tampilannya sangat jelas. Ini adalah pria parubaya dengan wajah persegi, dengan keagungan dan momentum tertinggi, alis seperti pedang, dan mata yang dalam. Kamu pikir kamu bisa lepas dari telapak tanganku setelah membunuh salah satu klon aura ilahiku? Pria parubaya itu berkata dengan anggun dan membuka segel Dharma. Dalam sekejap, Sufang merasa seluruh dunia membeku, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Vitalki, dan Tian, dan bahkan istana daolangit dan bumi semuanya tidak dapat beroperasi di bawah belenggu yang menakjubkan. Semut kecil, beraninya kamu menentang langit. Saya tidak hanya akan mencari jiwa Anda, tetapi saya juga akan mendapatkan teknik kultivasi tertinggi dan kemampuan ilahi Anda. Saya juga tidak akan melepaskan roh primordial yang bersemayam di tubuh Anda. Pria parubaya itu maju selangkah dan langsung melintasi ruang hampa, tiba di depan Sufang. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, ciptaan takdir, kendalikan rahasia surga. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Ciptaan takdir, kendalikan rahasia surga. Jika surga menghukumku, aku akan menentang surga. Penciptaan takdir, kendalikan rahasia surga. Jika bumi menguburku, aku akan menghancurkan bumi. Sufang mendorong kekuatan ilahi istana daolangit dan bumi dan sembilan yang vital ki secara ekstrim, akhirnya melonggarkan belenggu di sekelilingnya. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menggunakan roh primordialnya untuk melantunkan rune dao dari teknik penyusutan dan kehidupan rahasia surga. Saya suka melihat semut berjuang sebelum mati. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi menghina, seperti kucing yang menggoda tikus. Sufang menatap pria parubaya itu, dan kilat menyambar di matanya yang dalam. Semut, mari kita lihat kemampuan ilahi apalagi yang kamu miliki. Ah, teknik petir macam apa ini? Pada awalnya, pria parubaya itu masih memasang ekspresi mengejek, namun di saat berikutnya, cahaya ilahi di matanya berubah dan dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Petir takdir. Petir takdir yang tak bersuara bergemuruh, dan kekuatan suci mengerikan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir menyelimuti pria parubaya itu. Ah, bayangan kesadaran pria parubaya yang dibentuk oleh cahaya kemasan hancur lapis demi lapis. Saat bayangan-bayangan itu akan runtuh, cahaya kemasan mekar dari kehampaan dan menghantam bayangan-bayangan itu. Dewa parubaya lain yang tampak hidup telah terbentuk. Ledakan, ledakan. Kekuatan lightning of faith terus meledak. Namun, pria ini memang berasal dari dunia segudang. Garis-garis cahaya kemasan yang dibentuk oleh kesadarannya terus-menerus melonjak keluar dari dunia dan menyatu dengan bayangan-bayangan kesadaran, membentuk bayangan-bayangan kesadaran baru. Setelah lebih dari sepuluh napas, kekuatan ilahi dari petir takdir akhirnya habis, dan tidak ada yang tersisa. Bahkan guntur takdir tidak mampu membunuhnya sepenuhnya. Para dewa dari segudang dunia sebenarnya sangat kuat. Hati Sufang tenggelam ke dasar jurang. Kali ini, setelah mengaktifkan lightning of faith secara ekstrim, rambut Sufang menjadi seputih salju, dan kulitnya penuh kerutan. Dia tampak seperti orang tua berusia enam puluhan. Setelah membayar harga yang mahal, dia masih belum bisa sepenuhnya membunuh bayangan-bayangan kesadaran pria paruh baya itu. Perbedaan antara yang abadi dan dewa dari dunia segudang seperti perbedaan antara makhluk fana dan dewa. Mereka hanya bisa mengagumi dewa dan tidak bisa bersaing dengan mereka. Semut kecil, kamu sebenarnya telah kehilangan hampir separuh kekuatan roh primordialku. Aku tidak hanya akan menghapus ingatanmu, tapi aku juga akan membiarkan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menyegel roh primordialmu dan menyiksanya selamanya. Pria paruh baya itu meraung dengan marah. Kemarahannya bisa membakar langit, dan dia tidak lagi memiliki sikap angkuh dan mendominasi seperti sebelumnya. Lightning of Fate masih menyebabkan dia terluka serius. Rasanya seperti raksasa yang digigit semut, dan itu bukan luka biasa. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Pria paruh baya itu mengangkat telapak tangannya, yang menyala dengan cahaya kemasan, dan menekannya langsung ke kepala sufang. Tiba-tiba gelombang. Pria paruh baya itu sepertinya merasakan sesuatu, dan telapak tangannya tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke langit, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, dunia void ini diciptakan oleh kemampuan ilahi tertinggi dari dunia segudang dan dibentuk dengan memproyeksikannya ke platform amanat surgawi. Tidak ada apapun di langit, dan tidak ada apapun yang terlihat. Sufang, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, tiba-tiba lolos dari bencana. Namun, dia sama sekali tidak senang. Sebaliknya, hatinya tiba-tiba tenggelam. Naga ki di tubuhnya menjadi gelisah dan keluar dari tubuhnya tak terkendali. Cahaya merah darah keluar dari matanya, yang dipenuhi kegilaan dan kekerasan. Burung naga di istana daul langit dan bumi menjadi gelisah lagi. Sufang bahkan bisa dengan jelas merasakan kegembiraan dan ketakutannya. Ini berubah lagi. Langit dan bumi berubah lagi. Sufang buru-buru mendesak roh primordialnya untuk menekan kesadaran yang gelisah. Namun, hatinya masih dingin. Saat berikutnya, sebuah aura melonjak keluar dari pintu di belakangnya dengan kekuatan banjir gunung. Itu langsung memenuhi seluruh dunia void, menyebabkannya hancur selapis demi selapis. Tiba-tiba, cahaya ilahi matahari yang terang keluar dari tubuh Sufang, diikuti oleh teriakan burung naga yang bergema di seluruh dunia. Saat ini, di ruang rahasia Sekte Haocang Amanat Surgawi di mana platform Amanat Surgawi berada, pesona yang sangat kuat juga hancur lapis demi lapis dengan cepat mengungkap dunia luar. Seolah-olah tangan jahat yang besar telah membuat lubang besar di pesona itu. Di langit, di sekitar matahari ilahi, ada matahari jahat lainnya yang terbentuk dari darah merah tua. Sebanyak lima matahari jahat mengelilingi matahari ilahi. Cahaya merah gelap turun antara langit dan bumi, dan aura jahat memenuhi dunia besar. Tidak, tidak hanya dunia besar, dari dunia kecil hingga dunia besar, dan bahkan dunia segudang, setiap sudut diselimuti oleh aura jahat. Matahari jahat kelima naik ke langit. 1573. Perubahan lain terjadi di langit dan bumi. Matahari jahat kelima terbit ke langit. Dipengaruhi oleh kekuatan matahari jahat, seluruh dunia makro berada dalam kekacauan besar. Ruang tempat sufang berada juga sangat terpengaruh. Di bawah pengaruh matahari jahat, ruang itu hancur lapis demi lapis dan hampir runtuh. Langit dan bumi telah berubah. Tidak lagi mudah menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk memproyeksikan keinginanmu ke dunia makro di masa depan. Jalan ilahi surga segel akan kehilangan kendali atas dunia makro. Kali ini, aku juga telah berubah. Kehilangan hampir setengah dari kekuatan roh primordialku. Untungnya, aku telah memperoleh teknik tertinggi dan kemampuan ilahi yang dapat mengembangkan roda langit dan bumi. Itu dapat dianggap sebagai penggantinya. Dewa parubaya itu menatap sufang lagi dan menunjukkan senyuman sinis. Seolah-olah dia sedang melihat seekor ayam lemah yang menunggu untuk disembeli. Namaku Mizar Divine Soverein. Kamu dan roh primordial di tubuhmu harus merasa terhormat untuk mati di tanganku. Setelah tertawa puas, telapak tangan kanan Dewa Parubaya itu terbakar lagi dengan api emas dan menamparkan kepala sufang. Kamu adalah penguasa ilahi Mizar. Kali ini, saya akan mematikan proyeksi keinginan Anda terlebih dahulu. Suatu hari, aku, sufang, akan pergi ke berbagai dunia dan membunuh tubuh aslimu di Cell Heaven Divine Path. Sufang tiba-tiba tersenyum dingin. Karena menggunakan Thunder of Destiny, rambut sufang menjadi seputih salju dan penampilannya sudah tua. Auranya sangat lemah dan dia berada di ambang kematian. Namun, dia memandang Mizar Divine Sovereign seolah-olah sedang melihat orang mati. Suaranya dipenuhi dengan dominasi tertinggi dan niat membunuh yang dahsyat. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat agung meledak dari tubuh sufang. Lampu merah darah berkedip di tinjunya seperti nyala api darah. Ledakan. Pukulannya meledak, seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Pertama, itu adalah telapak tangan Mizar Divine Lord, dan kemudian tubuhnya. Mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya kemasan yang menghilang. Semut, aku akan mengingatmu. Kamu berani menghancurkan proyeksi kemauanku dan melukai roh primordialku. Tidak peduli seberapa besar tiga dunia itu, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Suara Mizar Divine Sovereign terdengar sesekali dari keruntuhan. Ruang kosong. Sufang memandang tinjunya dengan tidak percaya. Baru saja, dia benar-benar membunuh kesadaran dewa dengan satu pukulan. Tentu saja, pukulan tak terhentikan tadi bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki Sufang. Lau, bagaimana kamu tiba-tiba meledak sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya? Pada saat kritis, Sufang tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat, yang berasal dari Lau. Ketika matahari jahat naik ke langit, kekuatan perubahan dunia menyebabkan segel sangkar berdarah itu sedikit hancur. Itu sebabnya aku bisa menggunakan tubuh fisikmu untuk menampilkan kekuatan ilahi tertinggiku, suara Luo Mingxian, yang menjadi sangat lemah, terdengar. Luo, ada apa? Sufang dengan cepat melepaskan yang imortal dan memasuki batu giyok darah. Di dalam sangkar berdarah, aura Lau lemah, dan cahaya berdarah di pakaiannya yang berdarah redup, dan dia tampak seperti menderita kerugian besar. Jangan khawatir. Setelah terus-menerus menggunakan kemampuan tertinggi rasku, aku sudah terlalu memaksakan diri. Aku mungkin harus tidur sebentar. Ruang di sini akan runtuh. Meninggalkan. Karena pengaruh perubahan dunia, dalam waktu singkat, akan sulit bagi jalan ilahi penyegel surga untuk melintasi belenggu antara dunia dan dunia besar untuk menghubungi dan bisa menurunkan kekuatan ilahi mereka, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang pengejaran mereka. Dunia telah berubah, dan malapetaka semakin meningkat. Sekte Tian Ming Hao Chang tidak akan selamat. Anda harus berhati-hati dan tumbuh secepat mungkin. Saat dia berbicara, Lau menutup matanya dan tertidur lelap. Hukum, terima kasih. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Lau, merasa sangat tersentuh. Di saat yang sama, dia juga khawatir. Lau baru saja menyatu dengan roh primordialnya, dan dia terus-menerus menggunakan kemampuannya untuk tertidur lelap. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bangun. Bas, gelombang. Sebuah gerakan datang dari Istana Langit dan Bumi Dao di kedalaman tubuhnya. Ternyata gerakan tersebut berasal dari Origin Secret Mirror dan Dragon Bird. Di bawah pengaruh kekuatan yang jahat tadi, cermin suci asal dan burung naga telah menyerap sejumlah besar kekuatan matahari. Gelombang sembilan energi yang melonjak keluar dari cermin suci asal dan memasuki meridian yang pada saat yang sama, Dragon Bird juga memuntahkan kekuatan matahari, menyebabkan meridian yang yang hampir kering melonjak dengan energi yang yang agung. Itu mengguncang meridian tempat meridian yang ke-45 berada, seolah-olah akan segera lahir. Ayo pergi dari sini dulu. Su Fang menarik yang imortalnya dan melewati portal ke langit di atas Destiny Stage. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari separuh kekuatan hidup dan energi yang, dia tidak kehilangan kisejatinya. Sekarang, dia telah mengisi kembali sejumlah besar energi yang, jika tidak, akan sulit baginya untuk terbang. Dengan sapuan kemampuan kesempurnaan hebat, hati Su Fang jatuh ke dalam gua es. Batas dojo tempat Destiny Stage berada benar-benar hancur, dan seluruh bintang terpapar ke alam di luar dojo. Enam matahari ilahi tergantung tinggi di langit. Bintang dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi ini telah dipindahkan ke sini dari berbagai dunia dengan seni tempur tertinggi. Itu berisi aura alam dewa, tapi sekarang, itu ditekan oleh ki kematian dan kejahatan yang padat, menipis lebih dari 30%. Ki alami langit dan bumi di dunia besar juga sangat ditekan. Di bawah pengaruh kekuatan yang yang jahat, Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya di dojo sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan kota Hao Chang menjadi hirup pikuk. Sebagian besar Big Goblin ini telah ditindas atau dibesarkan oleh para penggarap, dan sekarang, mereka menyerang para penggarap tanpa memperhatikan target mereka, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Di berbagai dojo, Ki kematian, Ki kematian, dan bahkan Ki iblis muncul dari kedalaman bumi. Di bawah pengaruh kekuatan yang jahat, para senior sekte Hao Chang Amanat Surgawi yang telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu dibangkitkan. Ada juga kultifator demonik Ki yang telah disegel dan ditekan, dan mereka terus-menerus menyerang segel tersebut. 81 dojo dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi, yang berarti 80 bintang dan tanah Surgawi Amanat Surgawi, selalu diselimuti oleh kekayaan tertinggi, namun sekarang hal itu juga telah diredam. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi adalah faksi terbesar di dunia besar dan terletak di sentral immortal domain. Ki alami langit dan bumi sangat berlimpah, dan tidak terlalu terpengaruh oleh empat gejolak sebelumnya. Selain itu, ia dilindungi oleh kekayaan Dao Surgawi. Tapi sekarang, rasanya seolah-olah kekuatan ilahi Dao Surgawi telah dibutakan, dan tidak lagi dilindungi oleh Dao Surgawi. Jika sekte Hao Chang Amanat Surgawi seperti ini, bagaimana nasib faksi lain dan wilayah abadi lainnya di dunia besar? Ini hanyalah permulaan. Bencana sebenarnya masih belum terjadi. Kekuatan yang yang jahat dapat menekan alam, dan itu tidak ada bedanya dengan bencana bagi para kultifator. Hal ini dapat menyebabkan monster kehilangan kendali atas kesadarannya dan menjadi ganas dan buas. Itu bahkan lebih fatal bagi monster, tetapi para penggarap demonik ki dan para penggarap demonik ki yang telah bangkit dapat menggunakan kekuatan yang jahat untuk menjadi lebih kuat. Tidak sulit membayangkan bahwa para penggarap ki iblis dan para penggarap ki iblis yang telah bangkit akan segera membanjiri dunia Dao yang abadi. Dengan bangkitnya yang jahat kelima, bencana yang akan menghancurkan dunia besar kembali meningkat. Hal ini pasti akan melanda setiap sudut dunia besar, dan bahkan sekte Hao Chang Amanat Surgawi pun tidak akan luput dari hal ini. Para kultifator Dao abadi dan para jenius tiada taraf di sekitar platform amanat Surgawi semuanya terfokus pada yang jahat di langit. Mata mereka dipenuhi keputus asaan, seolah hari kiamat telah tiba. Bahkan tidak ada yang menyadari kemunculan Su Fang dan hilangnya portal di langit. Aku berkata bahwa surga akan mati, dan Dao Surgawi tidak akan lagi melindungi Dao abadi. Tidak hanya dunia besar, tetapi seluruh tiga alam akan dikuasai oleh ki iblis, hahaha. Orang suci ki iblis, Ming Yan, tertawa tanpa menahan diri. Tawanya sangat arogan, tetapi tidak ada satupun kultifator Dao abadi yang menegurnya. Sebaiknya kau tunduk pada ki iblis sesegera mungkin. Kalau tidak, saat pasukan ki iblis tiba, sekte Hao Chang Amanat Surgawi juga akan berubah menjadi gurun pasir. Setelah tertawa puas lagi, Ming Yan pergi dengan rasa malu. Tidak ada yang maju untuk menghentikannya. Sepertinya Raja Kematian benar, langit akan mati, dan tiga alam akan hancur, Su Fang memikirkan dunia kecil yang akan hancur karena bencana tersebut. Dunia besar akan menghadapi nasib yang sama. Dia merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hatinya. Dengan datangnya bencana, survival of the fittest di dunia yang hebat akan menjadi lebih kejam. Saya masih belum cukup kuat. Su Fang merasakan perasaan mendesak yang kuat. Suara mendesing gelombang. Sesosok muncul di puncak platform Amanat Surgawi. Itu adalah yang mulia abadi Ji Hong, yang telah memperhatikan Su Fang. Dia segera bergegas ketika melihat Su Fang muncul. Su Fang, kamu baik-baik saja. Bukankah Anda menerima baptisan dan penganugerahan Dao Surgawi? Mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Anda sebenarnya menggunakan kekuatan hidup Anda sebagai harga untuk mengucapkan mantra terlarang. Yang mulia abadi Ji Hong terkejut melihat rambut putih dan wajah tua Su Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, saya baik-baik saja. Ketika saya baru saja menerima baptisan Dao Surgawi. Saat dia menjelaskan. Chi gelombang. Tiba-tiba, Su Fang merasakan gerakan aneh di dalam tubuhnya meledak. Ini, Su Fang tercengang. Dia melepaskan yang imortal dan memasuki Istana Dao. Gerakan itu berasal dari meridian yang jauh di dalam tubuhnya. Meridian tempat meridian yang ke-45 berada sedang diserang. Mayastik yang ki meledak, dan kekuatan yang mengejutkan mulai muncul. Meridian yang ke-45 sebenarnya sedang lahir sekarang. Su Fang kaget dan tertegun. Ternyata meridian yang ke-45 yang diserang hendak berhasil terbentuk. Transformasi 9 Matahari 9 akan memasuki transformasi ke-5 dari transformasi ke-4. Setiap transformasi dari 9 transformasi 9 matahari membutuhkan pertemuan besar yang tidak disengaja. Dari transformasi ke-4 hingga transformasi ke-5, Su Fang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Dia telah menelan pil dan benda spiritual berelemen api yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan burung naga terus-menerus menuangkan kekuatan matahari ke meridian yang miliknya untuk membantu Su Fang berkultivasi. Satu-satunya kekurangannya adalah pertemuan yang tidak disengaja. Dia tidak menyangka bahwa pertemuan kebetulan dan kesempatan untuk memasuki transformasi ke-5 akan menjadi kekuatan transformasi langit dan bumi yang disebabkan oleh kenaikan matahari jahat ke-5. Setelah meridian yang ke-45 terbentuk, Su Fang akan dapat memasuki transformasi ke-5 dari 9 transformasi 9 matahari. Ini akan memberinya perubahan yang tidak terduga dan mengejutkan. Namun, Su Fang tidak bisa bahagia apapun yang terjadi. Yang mulia abadi Ji Hong terkejut dan tercengang. Teknik kultivasi macam apa yang dia kembangkan. Dia benar-benar menggunakan yang ki yang begitu mengejutkan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atas Destiny Stage. Ji Hong Immortal Exile tidak dapat merasakan ruang yang terhubung dengan banyak sekali dunia. Hatinya langsung kacau balau. Tampaknya Su Fang tidak hanya menerima baptisan dan penganugerahan Dao Surgawi di luar angkasa. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang besar yang dapat mengguncang Sekte Takdir Hao Chang. Namun, jelas ada aura ilahi di tubuhnya setelah dibaptis dengan kekuatan ilahi. Selain itu, budidayanya telah maju ke alam Sein Immortal ke-9. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang mulia abadi Ji Hong bingung dan sangat terkejut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, dengan perubahan yang begitu besar, Sekte pasti akan keluar untuk menyelidikinya. Cepat tinggalkan tempat ini. Suara mendesing gelombang. Yang mulia abadi Ji Hong melambaikan tangannya dan melepaskan aura ilahi yang menyelimuti Su Fang. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan Destiny Stage. Setelah yang mulia abadi Ji Hong membawa Su Fang keluar dari platform takdir surga, dia bergegas kembali ke puncak utama bintang Ji Hong dan segera mengaktifkan penghalang untuk menutupi puncak utama. Tuan, aku akan pergi dulu. Su Fang merasakan gerakan di tubuhnya semakin besar, jadi dia buru-buru berkata kepada yang mulia abadi Ji Hong. Yang mulia abadi Ji Hong berkata, Pergilah, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Saya akan memblokir semua yang ada di luar untukmu. Terima kasih Tuan. Hati Su Fang tergerak. Dia pergi ke tempat terpencil di belakang puncak utama. Aku akan fokus menyerang Meridian yang ini terlebih dahulu. Aku tidak akan memikirkan hal lain untuk saat ini. Su Fang duduk bersila dan melupakan perubahan dunia dan bencana. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada Meridian yang ke-45. Dia menelan sejumlah besar pil Fasyang, ramuan lainnya, dan benda spiritual untuk mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan, mengubahnya menjadi yang ki dan memasuki roda yin yang dao. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan menyerap sembilan yin ki dingin dari alam suci asal. Melalui sirkulasi besar, ia mulai menyerang Meridian yang ke-45. Mendesis. Di bawah serangan berulang-ulang, Meridian ini terus bergetar dan terbakar dengan api yang ki yang mengejutkan. Itu hampir berubah menjadi batu giyok, tapi masih ada sedikit yang tersisa. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, istana dao langit dan bumi yang dibentuk oleh 44 Meridian yang dan pohon dunia tiba-tiba terdiam sejenak. Seolah-olah semua aura di istana dao langit dan bumi telah diserap oleh Meridian ke-45, dan itu menghasilkan aura mengejutkan yang akan mengguncang istana langit dan bumi dao. Membelanjakan. Suan guang yang ki yang mempesona mengalir dari satu ujung Meridian ke ujung lainnya. Ledakan. 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 Suan guang dari yang ki menyapu seluruh istana dao langit dan bumi. Ketika akhirnya kembali ke Meridian ini, ia meledak dengan api yang ki yang mengejutkan. Setelah serangkaian getaran hebat, Meridian ke-45 menjadi tenang dan berubah menjadi Meridian giyok yang. Meridian yang ke-45 berhasil dilahirkan. Sufang terus memperhatikan istana dao langit dan bumi. Pasti akan ada perubahan besar dalam transformasi ke-5. Seperti yang diharapkan, setelah hening beberapa saat, 45 Meridian yang yang lahir dari Meridian ke-37 hingga 45 terbakar dengan api yang ki. Kemudian mereka bergerak dan membentuk lingkaran tidak beraturan. Ke-45 Meridian yang membentuk spiral Meridian yang, membentuk total lima pusaran Meridian yang. Perubahan itu belum berakhir. Ketika ki sejati dan energi di tubuhnya bergabung dengan yang ki di roda Yin Yang Dao yang baru, yang Meridian seperti sungai yang bergelombang, mengalir deras dan bersirkulasi. Itu sangat luas dan bergejolak, dan kecepatan serta momentumnya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Akar pohon dunia yang mengambang di tengah istana dao langit dan bumi terhubung ke Meridian yang pertama. Ia dengan gila-gilaan menyerap energi Yang Yang dilepaskan oleh Meridian Yang dan dengan cepat mengubahnya menjadi kekuatan dunia Yin Yang. Ia dilepaskan dan dikembalikan ke-45 Meridian Yang. Seluruh istana dao langit dan bumi seperti galaksi, bersinar dengan cahaya terang dan misterius. Cahaya ilahi yang hanya dimiliki oleh para dewa yang menutupi istana dao langit dan bumi. Kekuatan seluruh tubuhnya berasal dari 45 Meridian Yang. Pada akhirnya, itu dituangkan ke dalam pohon dunia. Setelah berkultivasi melalui pohon dunia, kekuatan dunia Yin Yang melonjak. Metode operasi ini seperti operasi dao surgawi tertinggi. Setelah mengaktifkan transformasi 9 Yang 9, roda Yin Yang Dao langsung mulai meledak dengan gerakan yang menghancurkan bumi. Asteris ledakan. Energi yang murni dan kekuatan dunia Yin yang memenuhi setiap sudut tubuh Sufang. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia adalah dunia yang tidak bergantung pada langit dan bumi. Ia beroperasi sendiri dan berevolusi sesuai dengan pengoperasian dao surgawi. Yang mulia abadi Ji Hong telah memperhatikan Sufang. Ketika dia merasakan Ki Sufang, cahaya yang sangat menakutkan muncul di matanya yang dalam. Dia benar-benar telah mencapai tingkat tinggi di dunia dao. Dia telah mengubah dirinya menjadi sebuah dunia. Kekuatan ilahi dari dunia dao lebih dari 10 kali lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Mingyan. Bahkan ahli puncak yang mulia abadi pun tidak dari dunia besar dapat mengolah dunia dao ke tingkat yang begitu tinggi. Muridku ini hanyalah monster yang menentang surga. Pencapaiannya di masa depan tidak akan menjadi puncak dari alam dao. Dia akan melampaui puncak dunia besar dan mencapai tingkat dewa. Terlebih lagi, dia tidak akan melakukannya. Jadilah Tuhan yang biasa. Awalnya, saya ingin dia mengembangkan time dao saya sehingga dia bisa memasuki dao sesegera mungkin. Kemudian, saya akan membantunya menerobos puncak alam dao dalam waktu 10 juta tahun. Setelah itu, dia akan pergi ke alam dao. Akhir dari dunia besar, saya tidak menyangka bahwa dia akan mampu mencapai tingkat setinggi itu tanpa bantuan saya dan tanpa 10 juta tahun. Paling-paling, dia hanya membutuhkan 1 juta tahun. Tidak, dia bahkan mungkin memerlukan beberapa seratus ribu tahun. Kian Sui, kamu harus menunggu di sana beberapa hari lagi. Hati yang mulia abadi Ji Hong sedang kacau. Dia tidak bisa tenang sejenak. Pada saat ini, suara dengan kagungan tertinggi tiba-tiba bergema di langit di atas puncak utama Ji Hong Star. Ji Hong, bawa Su Fang ke ruang pertemuan. Su Fang tidak asing dengan suara ini. Itu adalah pemimpin Sekte Hao Chang Amanat Surga. Guru Sekte, ketika Su Fang menerima baptisan dao surgawi, dia mengalami perubahan di langit dan bumi. Sekarang, hidupnya dalam bahaya dan dia harus mengasingkan diri untuk berkultivasi. Yang mulia abadi Ji Hong menangkupkan tinjunya ke arah kekosongan tempat suara itu berasal dan berkata dengan hormat. Su Fang merasakan ada kekuatan penginderaan yang berhenti di tubuhnya dan dengan hati-hati merasakannya. Meskipun Su Fang telah berhasil mengembangkan yang meridian, memasuki transformasi kelima dari transformasi sembilan yang sembilan, dan menelan sejumlah besar pil obat dan benda spiritual, kekuatan hidupnya belum pulih sepenuhnya. Rambutnya beruban dan penampilannya masih seperti pria parubaya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Dia memang terlihat terluka parah. Suara agung Master Sekte bergema lagi. Platform Amanat Surga telah kehilangan koneksinya dengan dunia segudang. Dunia spasial yang diciptakan oleh para ahli alam atas dengan kemampuan ilahi tertinggi telah runtuh. Su Fang ada di dalam pada saat itu. Hal ini terkait dengan naik turunnya Sekte tersebut. Bagaimana bisa ada penundaan? Datang ke sini dan terima pertanyaan Sekte tersebut. Tidak akan ada kata terlambat bagi Anda untuk pulih setelah itu. Master Sekte, jangan melangkah terlalu jauh. Yang Mulia Abadi Ji Hong berteriak dengan dingin. Master Sekte berkata dengan acuh tak acuh, apa? Ji Hong, kamu bahkan berani menentang keputusanku. Yang Mulia Abadi Ji Hong berkata dengan keras, muridku Su Fang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi murid Dao. Dia pada awalnya adalah kandidat terbaik untuk menjadi murid Dao, tetapi kamu membiarkan dia naik ke puncak platform amanat surga dan menjadi anak takdir. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi murid Dao. Dunia telah berubah dan kehilangan hubungannya dengan alam atas. Apa hubungannya ini dengan muridku? Anda tidak peduli dengan hidup dan matinya dan memanggilnya untuk bertanya. Bagaimana saya bisa menerima bahwa Guru Sekte memperlakukan murid saya seperti ini? Saya pasti tidak akan mematuhi keputusan Master Sekte. Bayangan jiwa Master Sekte muncul di atas puncak utama, dan kekuatan ilahi tertinggi menyelimuti puncak utama. Ji Hong, mungkinkah kamu ingin mengkhianati Sekte ini? Yang Mulia Abadi Ji Hong tidak mundur, dan nadanya agresif. Mengkhianati. Guru Sekte, jangan lupa bahwa saya bergabung dengan Sekte Hao Chang Amanat Surga karena undangan dari Tetua Agung. Baru setelah itu saya menjadi Master Sekte Ji Hong Dojo. Saat itu, kami sepakat bahwa saya tidak akan terikat oleh hukum amanat surga dari Sekte Hao Chang dan dapat pergi dan tinggal sesuka saya. Sekte Guru, mungkinkah Anda ingin memaksa saya memanggil Penatua Agung, yang sedang mengasingkan diri, dan meminta dia menegakkan keadilan bagi saya? Master Sekte terdiam, dan kekuatan ilahinya juga menghilang. Ketika Su Fang mendengar percakapan di antara keduanya, dia merasa sangat terkejut. Dia sudah tahu kalau Master Murahan ini tidak sederhana, tapi dia tidak mengira dia akan serumit ini. Penatua tertinggi yang dibicarakan oleh Yang Mulia Abadi Ji Hong jelas merupakan pilar stabilitas amanat surga dari Sekte Hao Chang, keberadaan menakutkan yang dikabarkan memiliki satu kaki di alam dewa sejati. Bagaimana Yang Mulia Abadi Ji Hong bisa menjadi orang biasa karena dia bisa berkomunikasi dengan keberadaan yang begitu menakutkan? Baik, aku akan memberi Su Fang waktu lima tahun untuk pulih, dan kemudian menerima pertanyaan Sekte. Masalah ini sangat penting, dan harus diselidiki dengan jelas. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Dan begitu suara agung Master Sekte jatuh, bayangan jiwanya menghilang ke dalam ketiadaan. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Yang Mulia Abadi Ji Hong. Terima kasih Tuan. Yang Mulia Abadi Ji Hong mentransmisikan jiwanya dan berkata, saya tidak akan menanyakan apa yang terjadi. Cepat dan pulihkan kekuatan hidup Anda. Pada saat yang sama, pikirkan bagaimana menjelaskannya kepada petinggi Sekte. Jangan, jangan biarkan mereka curiga. Su Fang mengangguk. Saya mengerti. Suara mendesing gelombang. Sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Su Fang, dan kemudian suara jiwa Yang Mulia Abadi Ji Hong terdengar lagi. Ada seratus ramuan baru lahir darah guntur dan beberapa ramuan yang dapat mengisi kembali kekuatan hidup. Datanglah ke gua tempat tinggalku dan berkultivasi dengan damai untuk pulih. Terima kasih Tuan. Su Fang meraih cincin penyimpanan itu, dan dia sangat tersentuh. Tuan murahan ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Setelah memasuki gua tempat tinggal Yang Mulia Abadi Ji Hong, Su Fang datang ke ruangan tempat dia biasa bercocok tanam. Dia menyegel pintu dan kemudian memasuki ladang budidaya alam naga sejati. Suara mendesing gelombang. Setelah membentuk segel, tubuh fisiknya hancur dan berubah menjadi lautan darah yang bergelombang. Ia melahap ramuan dengan gila-gilaan dan dengan cepat memulihkan kekuatan hidup yang dikonsumsi. Di kedalaman gua tempat tinggalnya. Yang Mulia Abadi Ji Hong melewati lapisan formasi penyegelan yang kuat dan sampai ke sebuah ruangan. Di dalam kamar, seorang lelaki tua duduk bersila di tengah. Penampilan lelaki tua ini persis sama dengan Yang Mulia Abadi Ji Hong, tetapi dia terlihat sedikit lebih tua. Auranya kosong, dan dia sepertinya bukan seseorang dari dunia besar. Tubuh utama, Yang Mulia Abadi Ji Hong mengangguk pada lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum. Klone, muridmu ini benar-benar menantang surga. Selain para jenius tak tertandingi di dunia besar, sulit untuk menemukan orang yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya. Sepertinya tidak akan lama sebelum aku kembali ke dunia besar. Yang Mulia Abadi Ji Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kecepatan pertumbuhan Su Fang terlalu cepat, dan saya khawatir kecepatan pemulihan saya tidak dapat mengimbanginya. Untungnya, Su Fang memperoleh sepotong kayu desolate selama kompetisi murid Dao, dan dia memberikannya kepada saya sebagai hadiah. Dengan kayu suci ini, kecepatan pemulihanku mungkin akan jauh lebih cepat. Kayu Sunyi Mata Yang Mulia Abadi Ji Hong tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil kayu desolate yang diambil klon tersebut. Itu benar, itu adalah kayu suci yang lahir ketika dunia besar terbentuk. Dengan kayu desolate ini, saya dapat menghemat waktu setidaknya seratus ribu tahun. Su Fang sebenarnya memiliki hati yang berbakti. Anda tidak menyanyiakan usaha Anda padanya. Kekuatan waktu yang mengejutkan meledak dari telapak tangan yang mulia abadi Ji Hong, dan dia langsung menyerap esensi kekuatan waktu yang terkandung dalam kayu desolate ke dalam tubuhnya. 1575 Alam naga sejati Guyuran, guyuran, guyuran. Darah mendidih dan menderu seperti lautan yang mengamuk. Api kehidupan, yang tingginya lebih dari seratus kaki, menyala dengan ganas. Setelah setengah tahun pemulihan, Su Fang tidak hanya memulihkan semua kekuatan hidup yang telah hilang, tetapi budidayanya juga dengan cepat stabil di puncak sembilan jalan alam abadi suci. Energi yang diang meridiannya juga secara bertahap mencapai puncaknya, dan dia mencoba menerobos yang meridian ke-46. Kecepatan pemulihan yang luar biasa ini bukan hanya karena kemampuan melahap laut darah mata air kuning, tubuh sejati penakluk naga, dan kemampuan pemulihan tubuh sejati teratai hitam, namun juga karena pembersihan kekuatan suci. Tubuhnya yang sempurna sekali lagi berubah menjadi ketinggian yang baru. Transformasi sembilan yang sembilan telah memasuki transformasi kelima. Segala jenis kemampuan tubuh sejati yang dibangun di atas fondasi energi yang dan tubuh yang disempurnakan juga telah berubah. Keuntungan Sufang tidak hanya sebatas itu. Setelah dibaptis dengan kekuatan ilahi, jangkauan samudera bukaan ilahi miliknya telah diperluas lebih jauh, dan kekuatan sihirnya menjadi sangat mendalam. Kekuatan sihirnya mengandung keilahian, dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Lebih penting lagi, yang meridian ke-45 telah lahir, dan transformasi sembilan matahari sembilan telah mencapai transformasi kelima. Perubahan terbesar adalah pohon dunia, yang telah tumbuh setinggi tiga kaki. Dengan transformasi pohon dunia, budidaya daudunia oleh Sufang telah mengambil langkah maju yang besar. Namun, meski dengan begitu banyak manfaat, Sufang masih belum bisa bersemangat. Di dunia kemampuan ilahi, dia hampir ditekan oleh proyeksi kemauan dari tokoh dikdaya jalur ilahi surga segel. Jika bukan karena perubahan mendadak di langit dan bumi yang mematahkan banyak belenggu dan segel di batu giok darah, Sufang tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Lao telah membayar mahal untuk hal ini dan tertidur lelap. Tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Dengan hancurnya dunia kemampuan ilahi, Sekte Hao Chang mandat surga telah kehilangan koneksinya dengan dunia ilahi. Untuk saat ini, tidak ada yang menemukan masalah. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berani meramalkan apakah jalan ilahi penyegel surga memiliki semacam teknik terlarang untuk berhubungan kembali dengan Sekte Hao Chang amanat surga. Begitu kebenaran terungkap, bahkan jika yang mulia abadi Ji Hong memiliki latar belakang yang bagus, akan sulit baginya untuk melindungi Sufang. Kami pasti tidak bisa tinggal di Sekte Hao Chang takdir surgawi lebih lama lagi. Kami juga harus terus mencari batu giok darah agar Luo bisa bangun secepat mungkin. Selain itu, saya juga harus menemukan mimpi bekunyonya abadi dan membawa kembali Suansin serta keberadaan roh primordial kedua saya. Saya harus meninggalkan Sekte Hao Chang amanat surga sesegera mungkin. Langit dan bumi berubah lagi. Bencana melanda seluruh dunia. Aku penasaran seperti apa dunia besar surga persegi itu. Memikirkan dunia besar surga persegi, tempat keluarga dan teman-temannya berada, Sufang merasa gugup lagi. Untungnya, sebelum mereka pergi, Sufang telah membuat pengaturan yang cermat, sehingga tidak akan ada bahaya apapun dalam jangka pendek. Setelah itu, Sufang memikirkan kaisar bulu hijau yang telah pergi ke alam iblis, serta perisuan Xin dan roh primordial kedua yang keberadaannya masih belum diketahui. Dia memutuskan untuk meninggalkan Sekte Hao Chang amanat surgawi sesegera mungkin. Tuan muda. Suara hormat Zisatin terdengar dari luar gua. Sufang terbang keluar dari alam naga sejati dan bertanya, ada apa? Seseorang dari Aula Hong Xing telah mengirimkan undangan ke Saosun. Ini undangannya. Begitu suara Zisatin turun, Suang guang terbang keluar ruangan dengan undangan emas terbungkus di dalamnya. Oh lah Hong Xing. Alis Sufang berkerut, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Terakhir kali, dia disergap oleh Yang Mulia Abadi Ji Xing dan hampir mati. Meskipun itu adalah ide Ji Xing Immortal Venerate dan tidak ada hubungannya dengan Hong Xing Hall, dia masih menjadi anggota Hong Xing Hall. Tentu saja, Sufang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Hong Xing Hall. Dia berencana untuk mengunjungi mereka ketika dia punya waktu untuk menyelesaikan masalah lama. Dia tidak menyangka Hong Xing Hall akan berinisiatif mengundangnya kali ini. Dia tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Berjalan keluar ruangan, Sufang mengambil undangan itu. Pada saat ini, teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba bereaksi. Eh, ada aura roh primordial di undangannya. Siapa itu? Sufang tidak terkejut. Dia membuka undangan tersebut, dan bayangan roh primordial muncul dari undangan tersebut. Itu adalah Dai Yi. Nak, aku tamu di Hong Xing Hall. Cepat datang menemuiku. Bayangan roh primordial Dai Yi berbicara dengan suara mendominasi yang sangat dikenal Sufang. Kemudian, Suan Guang bersinar, dan bayangan roh primordial menghilang tanpa jejak. Itu senior Dai Yao. Mengapa dia berada di sentral immortal domain? Dan mengapa dia bersama orang-orang di aula Hong Xing? Sufang terkejut sekaligus gembira. Dia selalu berterima kasih kepada Dai Yi, dan dia memperlakukannya seperti seorang senior. Sekarang dia tiba-tiba menerima berita tentang Dai Yi. Sufang tidak bisa duduk diam. Dia segera meninggalkan Solitary Great Star dan menuju Hong Xing Hall di Celestial Land of Destiny. Siapa yang tahu bahwa saat dia terbang keluar dari batas di luar Solitary Great Star? Berdengung. 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 Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan muncul lagi di kedalaman bukaan ilahi dan memadat menjadi sosok yang sangat familiar. Ini, senior. Sosok yang diringkas oleh tanda takdir Dao adalah Kaisar Bulu Hijau. Suara mendesing. Dua sosok muncul dari kehampaan. Kaisar Bulu Hijau dan Saint Iblislah yang telah bertransformasi menjadi seorang kultifator berjubah biru. Kamu benar-benar bisa mendeteksi keberadaanku. Sufang, kamu memang luar biasa. Mata kultifator berjubah biru itu bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia mengukur Sufang. Kedua Big Goblin yang tak tertandingi ini disembunyikan di dalam kehampaan dengan bakat tertinggi dari Demon Rache. Jika Sufang tidak memiliki kemampuan teknik menyusut kehidupan untuk merasakan aura takdir, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Nak, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sedemikian rupa dan menjadi seorang jenius tiada taraf yang terkenal di dunia besar. Kaisar Bulu Hijau terkekeh, matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Sufang juga menggunakan kemampuannya yang sempurna untuk merasakan Kaisar Bulu Hijau dan kultifator berjubah biru. Setelah maju ke alam penguasa iblis, Kaisar Bulu Hijau telah pergi ke dunia iblis dan diasuh oleh ras iblis. Kekuatannya jauh dari sebelumnya, kinya kosong, seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan. Cahaya ilahi di matanya berkedip-kedip, memberi orang perasaan bahwa dia bisa merobek kehampaan. Pada saat ini, kemampuan bawaan dari Rok Rache telah diaktifkan sepenuhnya. Yang mulia abadi bukanlah tandingannya. Apalagi kemampuan bawaannya adalah kecepatan dan kemampuan spasial. Bahkan yang mulia abadi tingkat menengah tidak bisa melakukan apapun padanya. Melihat kultifator berjubah biru itu lagi, jantung Su Fang berdetak kencang. Di bawah kemampuannya yang sempurna, tempat iblis itu berdiri kosong, seolah-olah dia tidak pernah ada. Jika dia tidak melihatnya di sana, dia akan mengira tempat itu hanyalah udara kosong. Iblis ini sangat menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Dao Soverein Han Su dan Dao Soverein Divine Cauldron. Dia sebenarnya adalah Demon Saint yang tiada taranya yang sebanding dengan puncak alam Dao tingkat lanjut. Su Fang terkejut. Awalnya, aku ingin mengamatimu selama beberapa hari lagi. Aku tidak menyangka kamu akan menemukanku. Ayo pergi, ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata kultifator berjubah biru itu dengan acuh tak acuh dan menghilang ke dalam kehampaan. Lord Demon Saint memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Lord Demon Saint adalah eksistensi puncak di dunia iblis. Jangan menyinggung perasaannya nanti. Kaisar bulu hijau memperingatkan Su Fang. Kemudian, dengan menggunakan kemampuan spasialnya, dia merobek kekosongan dan membawa Su Fang ke lembah yang diciptakan oleh iblis Ki. Duduk. Kultifator berjubah biru melambaikan lengan panjangnya. Sebuah meja batu dan bangku batu muncul di tanah. Dia duduk di bangku batu dan menunjuk ke seberang meja batu. Tuan Iblis Saint, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Su Fang bertanya dengan sopan setelah duduk. Namaku Suan Yue. Kamu bisa memanggilku Suan Yue Demon Saint. Kali ini, saya datang ke Sekte Tian Ming Hao Chang dengan tujuan menghubungi Sekte Tian Ming Hao Chang untuk membahas aliansi melawan ras iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Siapa yang tahu bahwa Sekte Tian Ming Hao Chang akan berkompromi dengan ras iblis dan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit? Mereka tidak cocok untuk memimpin Dao Abadi. Hal ini sangat mengecewakan saya. Sekte Tian Ming Hao Chang, Su Fang tidak bisa berkata-kata atas tindakan Sekte Tian Ming Hao Chang. Saya tidak menyangka bisa menyaksikan sikap jenius nomor satu di dunia besar yang tiada taraf. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kali ini, saya memanggil Anda ke sini untuk mengundang Anda bergabung dengan dunia iblis. Undang aku, seorang kultifator Dao Abadi, untuk bergabung dengan dunia iblis. Su Fang terkejut. Dao Abadi dan dunia iblis selalu tidak cocok. Penggarap memburu goblin besar dan goblin besar melahap para penggarap. Ini adalah hukum alam. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Di dunia iblis, ada juga manusia kultifator seperti Anda. Bahkan ada negara yang didirikan oleh para penggarap. Meskipun bakatmu luar biasa, kamu memamerkan kemampuanmu dan berasal dari latar belakang rendahan. Sekte Tian Ming Hao Chang dan Dao Abadi pasti tidak akan mentolerirmu. Saat ini, dunia sedang mengalami perubahan besar lainnya. Bencana kehancuran akan melanda dunia besar. Dao Abadi dan dunia iblis tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda pasti tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu, orang suci ini mengundang Anda ke alam iblis. Anda dapat membawa keluarga dan teman-teman Anda. Orang suci ini dapat menjamin bahwa alam iblis akan memberi Anda status dan status tertinggi. Anda akan menikmati sumber daya yang sama dengan murid daois dari alam iblis. Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Terlebih lagi, orang suci ini dapat menjamin bahwa selama alam iblis masih ada, kamu, keluarga, dan teman-temanmu akan aman dan sehat. Kondisi Suan Yue Dimensein sangat menggoda. Su Fang juga tergoda. Dalam menghadapi bencana ini, apa yang lebih penting daripada keselamatan? Setelah sekian lama, Su Fang menatap Suan Yue Dimensein dan berkata, Lord Dimensein, saya sangat menyesal. Saya hanya bisa menolak niat baik Anda. Suan Yue Dimensein berkata dengan heran, kamu tidak setuju. Mungkinkah kondisi saya tidak cukup baik untuk menggerakkan Anda? Kaisar Iblis Bulu Hijau juga buru-buru berkata, Su Fang, demi dirimu sendiri, keluargamu, dan teman-temanmu, tolong pikirkan baik-baik. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya kondisi Lord Dimensein tidak cukup baik, tapi aku tidak ingin meninggalkan Dao Abadi. Mengapa? Mungkinkah Anda mendambakan posisi Daois dari Sekte Tian Ming Hao Chang? Saya, Su Fang, tidak peduli dengan posisi Daois dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Saya akan segera meninggalkan Sekte Tian Ming Hao Chang. Alasan mengapa saya tidak setuju adalah karena saya adalah seorang kultifator Dao Abadi. Tidak peduli bagaimana dunia Dao Abadi memperlakukanku, itu tidak dapat mengubah fakta ini. Sekarang dunia Dao Abadi sedang menghadapi bencana, yang perlu saya lakukan adalah melangkah maju dengan berani dan tidak mundur. Suan Yue Dimensein mencibir dengan nada menghina, bodoh sekali. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Di mata Lord Dimensein, keputusanku sangat bodoh dan melebih-lebihkan diriku sendiri. Namun, menurutmu apakah aku bisa lolos dari malapetaka jika aku menyeret keberadaan tercelah di alam iblis? Daripada itu, lebih baik aku bertarung dengan ras iblis, bertarung dengan ahli yang telah dibangkitkan, dan bertarung dengan surga. Siapa tahu, saya mungkin bisa membunuh jalan keluarnya. Su Fang mengeluarkan suara dentang lalu menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tunggu! Mata dalam Suan Yue Dimensein berkedip dan tiba-tiba menghentikannya. 1576! Suara mendesing. Dimensein Suan Yue menembakkan seberkas cahaya iblis, yang ditangkap oleh Su Fang. Ketika dia membuka lipatannya, dia melihat bahwa itu adalah token diok putih berbentuk bulan sabit berukuran setengah telapak tangan. Ini adalah token pencegahan iblis bulan suci milikku. Jika kamu menghadapi bahaya yang mengancam nyawa di masa depan, kamu dapat mengaktifkan token ini untuk menerobos belenggu ahli puncak daor realem dan belenggu alam. Kamu dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan ribuan mil jauhnya dan selamatkan hidupmu. Namun, kamu hanya dapat mengaktifkannya paling banyak 3 kali. Setelah 3 kali, token pencegahan iblis bulan suci ini tidak akan berguna. Token ini juga memiliki fungsi lain. Dapat melepaskan Dimensein Divine Aura tertinggi yang dapat menghalangi Big Goblin. Jika Anda bertemu Big Goblin yang kuat di masa depan, Anda dapat menggunakan token ini untuk menekannya. Su Fang terkejut. Apa maksudmu, Tuan Suci Iblis? Aku tidak tahan jika seorang jenius tiada taraf sepertimu terjatuh dalam bencana, jadi aku memberimu bantuan. Tentu saja, saya tidak membantu Anda secara gratis. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak dunia besar di masa depan, tolong bantu alam iblis saat berada dalam masalah. Kaisar Iblis Bulu Hijau Buru-Buru mengedipkan mata ke arah Su Fang. Nak, cepat dan terimalah kebaikan Lord Dimensein. Kemudian, dia diam-diam mengirimkan roh esensinya. Token Pencegah Iblis Bulan Suci milik Lord Dimensein Suanyue juga merupakan benda yang sangat berharga di dunia iblis. Dengan token Pencegah Iblis Bulan Suci ini, kamu tidak hanya bisa secara langsung menekan goblin besar yang kuat, selama dia bukan iblis yang sangat kuat. Sein, tapi kamu juga bisa mendapatkan tiga kesempatan untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidupmu sama dengan N garis bawah satu. Jika alam iblis membutuhkan bantuanku di masa depan, aku tidak akan menolak. Su Fang menyingkirkan token Pencegahan Iblis Bulan Suci dan berkata dengan sungguh-sungguh. Su Fang tidak merasa bersyukur. Menurutnya, ini adalah kesepakatan dengan dunia iblis. Meskipun dia masih sangat lemah, dia yakin bahwa dia akan berdiri di puncak dunia besar suatu hari nanti. Oleh karena itu, Dimensein Suanyue tidak akan kalah dalam kesepakatan ini. Setelah meninggalkan lembah yang diciptakan oleh Dimon Ki, Dimon Emperor Green Feather untuk sementara tinggal di sisi Su Fang. Ketika Dimensein Suanyue meninggalkan Sekte Destiny Hao Chang, mereka akan pergi ke alam iblis. Kaisar Iblis Su Fang Kaisar Iblis Bulu Hijau Kaisar Iblis Bulu Hijau Kaisar Iblis Bulu Hijau dan Goblin besar lainnya. Alam naga sejati menjadi hidup. Dan Kaisar Iblis Bulu Hijau Demon Emperor Green Feather Demon Dari Demon Emperor Green Feather dihargai Dimensein Suanyue. Lalu, Su Di, Su Fang dari Aula Great Sing. Bintang Dit dari Dewa Surga Dewa Bulu Setan Dari Seribu Setan 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 Chang Terjemahan Setan Setan Yue dan dari Chang 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 Fang Chang Chang Balai Besar Balai Setan. Dari Grand Grand Hall Penatua Agung Penatua Agung Agung Chang Ken. Su Fang tidak peduli dengan raksasa Great Great Sing Hall. Namun, saat dia melihat Dai Yi lagi, suasana hati Su Fang menjadi lebih baik. Kekhawatirannya akan bencana itu hilang. Sama seperti sebelumnya, Dai Yi masih mendominasi. Dia tidak berubah karena kekuatan dan identitas Su Fang. Sebaliknya, dia membuat Su Fang merasa lebih ramah. Chang Sue cukup beruntung bisa bertemu Su Fang dan minum bersamanya di meja yang sama. Dia hanya tahu cara tertawa. Dia begitu gembira hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Dengan mediasi Dai Yi dan Great Star Hall menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk memberi kompensasi kepada Su Fang, kebencian Su Fang terhadap Great Star Hall menghilang. Su Fang meminta Penatua Gu Xing menelpon Nyonya Fang Hua. Wanita mempesona ini ditundukan oleh Su Fang ketika dia berada di Istana Kaisar Ning. Dia mengintai di Great Star Hall dan memainkan peran besar. Di depan para Raksasa Great Star Hall, Su Fang memperlakukan Nyonya Fang Hua sebagai teman lama. Penatua Gu Xing tidak berani memperlakukan Nyonya Fang Hua sebagai selir. Raksasa Great Star Hall juga memandangnya secara berbeda. Mereka mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat saat itu juga dan membiarkan dia bertanggung jawab atas Departemen Penting di Aula Utama. Dapat dikatakan bahwa dia mencapai langit dalam satu lompatan. Nyonya Fang Hua berterima kasih kepada Su Fang. Dia diam-diam mengirimkan suaranya untuk berterima kasih padanya. Tentu saja, Su Fang menolak dengan sopan. Setelah jamuan makan, Su Fang meninggalkan Great Star Hall bersama Da Yi Yi. Su Fang bertanya, Senior, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Da Yi Yi mengangkat alisnya, Apa, kamu tidak mau bertanggung jawab padaku? Uh, Su Fang hampir tersedak. Bencana semakin parah. Meskipun dunia ini besar, tidak ada tempat bagi saya untuk tinggal. Setelah memikirkannya, yang paling aman adalah tinggal bersamamu. Kali ini, aku akan tetap bersamamu. Anda tidak bisa mengusir saya. Terima kasih kembali. Wah, aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu. Kamu tidak boleh punya ide apapun tentang aku. Baru saja, kamu diam-diam menggoda wanita centil di Great Star Hall. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di antara kalian berdua. Huh, tidak ada orang baik. Batuk, Su Fang terhuyung dan terbatuk berulang kali. Juga, bocah nakal, dulu kamu seperti ayam yang lemah di hadapanku, tetapi sekarang kamu telah naik ke atas kepalaku. Basis budidayamu jauh lebih tinggi daripada milikku, yang membuatku sangat tidak bahagia sama dengan N garis bawah satu. Di masa depan, Anda harus terus memberi saya yang ki dan sumber daya budidaya lainnya. Ini jelas seperti mengundang leluhur yang masih hidup. Kepala Su Fang mulai terasa sedikit sakit. Satu hal lagi, Ao Tian Changhen, bajingan tua itu, kamu harus menemukan cara untuk membantuku menemukannya. Huh, jika saatnya tiba, aku, Dai Yi, akan mengulitinya hidup-hidup. Dai Yi mengertakkan gigi, menyebabkan hati Su Fang terasa dingin. Begitu saja, Dai Yi pindah ke dunia naga sejati. Su Fang secara khusus memilih pegunungan yang cocok untuk dia tanam. Dia membangun gua budidaya dan memberinya segala jenis sumber daya budidaya. Dai Yi berasal dari klan Ling dari dunia roh. Bakat kultifasinya jauh melebihi kultifator lainnya. Sebelumnya, dia disegel oleh konstelasi sembilan surga selama seratus ribu tahun dan diburu kemana-mana. Dia tidak bisa berkultifasi dengan damai. Sekarang dia berada di dunia naga sejati, kecepatan kultifasinya secara alami sangat mencengangkan. Kaisar iblis bulu hijau tinggal di dunia naga sejati selama setengah bulan. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Fang dan goblin besar lainnya dan meninggalkan Sekte Hao Chang mandat surga bersama sage iblis bulan hitam. Sekitar dua tahun kemudian, suara agung orang suci Hansu terdengar di dalam gua, Ji Hong, bawa Su Fang ke ruang pertemuan. Master Sekte dan petinggi Sekte ingin menanyakan tentang dia. Su Fang tersenyum dingin dan berjalan keluar gua. Dewa abadi Ji Hong juga berjalan keluar dari kedalaman gua. Jangan takut. Denganku di sini, para petinggi Sekte tidak akan berani mempersulitmu. Dewa abadi Ji Hong melepaskan kekuatan suci untuk menyelimuti Su Fang. Kemudian, dia melewati formasi dan langsung menuju ke kedalaman tanah surgawi amanat surga. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi hingga awan, Ji Hong imortal eksalt membawa Su Fang ke alun-alun dan memasuki aula besar yang dipenuhi aura kuat. Hanya ada selusin petani di aula yang luas. Tampaknya kosong. Namun, para kultifator ini semuanya adalah tetua agung dari Sekte Hao Chang mandat surga. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang budidayanya telah mencapai alam dao tingkat tinggi. Orang suci Hansu dan orang suci Senlu termasuk di antara mereka. Di hadapan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, Su Fang merasa seperti semut kecil. Su Fang. Master Sekte, yang duduk tinggi di kursi utama, berbicara dengan suara penuh keagungan tertinggi. Tekanan tak terlihat dengan kemauan tertinggi dari jalan surga wil langsung menyelimuti tubuh Su Fang. Dewa Abadi Ji Hong berkata dengan dingin, karena Master Sekte telah memanggil Su Fang untuk menanyakan tentang dia, tanyakan saja padanya secara langsung. Tidak perlu menggunakan kekuatan suci untuk menakut-nakuti generasi muda. Dewa Abadi Ji Hong marah karena Su Fang diperlakukan tidak adil oleh Sekte itu berulang kali. Sekarang, begitu dia tiba di aula, Master Sekte ingin menunjukkan kekuatannya lagi kepada Su Fang. Dewa Abadi Ji Hong akhirnya tidak tahan lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan kekuatan ilahi dari siklus 4 musim. Itu menghilangkan tekanan yang menyelimuti Su Fang. Ji Hong, kamu benar-benar sombong. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Master Sekte. Perilaku seperti itu adalah ketidaktaatan. Kamu harus dihukum berat. Para tetua agung di aula menjadi gempar. Lalu, mereka semua menegurnya. Lupakan. Master Sekte melambaikan tangannya, dan belenggu tekanan yang mengejutkan menghilang tanpa jejak. Kemudian, cahaya ilahi yang menakutkan yang sepertinya mampu melihat segala sesuatu melintas di mata dalam guru Sekte. Itu mendarat di Su Fang. Su Fang langsung tersentuh. Dia terlihat dari dalam keluar. Seolah-olah semua yang ada di tubuhnya terlihat tanpa syarat apapun. Sebelum memasuki aula, Su Fang telah menyegel Istana Dao Langit dan Bumi dengan teknik pengambilan kehidupan rahasia surgawi. Beberapa hal yang tidak berani dia ungkapkan, termasuk peti mati neter yang menyembunyikan langit, cermin harta karun asal, dan burung naga, semuanya ditempatkan di Istana Dao Langit dan Bumi. Jika tidak, dengan kekuatan tertinggi dari pemimpin Sekte Hao Chang Amanat Surga yang berada di puncak alam Dao, dia dapat dengan mudah melihat latar belakang Su Fang. Sedikit kejutan muncul di mata dalam Master Sekte. Anak ini sungguh luar biasa. Sepertinya ada lapisan penghalang halus yang menutupi tubuhnya. Bahkan aku tidak bisa melihatnya sepenuhnya. Jika dia bisa digunakan oleh Sekte Hao Chang Amanat Surga, pasti akan ada ahli lain yang tak tertandingi dalam hal ini. Masa depan. Tiba-tiba gelombang. Master Sekte mengangkat alisnya dan cahaya terang muncul di matanya. Dia bertanya dengan heran, Su Fang, karena kamu telah memasuki gerbang surga dan menerima baptisan Dao Surgawi, kamu jelas telah menerima pengakuan Dao Surgawi. Mengapa saya tidak dapat melihat segel Kekaisaran Dao Surgawi di celah ilahimu? Stempel Kekaisaran Dao Surgawi Apa yang disebut segel Kekaisaran jelas merupakan segel budak yang digunakan oleh Sekte Ilahi Penyegel Surga untuk mengendalikan para penggarap alam bawah. Su Fang mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia tampak seperti memiliki rasa takut yang masih ada. Dia perlahan menjelaskan apa yang terjadi. Setelah memasuki gerbang surga dan menerima baptisan Dao Surgawi, Su Fang tidak menyembunyikan pemandangan itu sama sekali. Namun, apa yang terjadi setelah itu diedit secara alami? Su Fang menjelaskan bahwa pada saat kritis menerima segel Kekaisaran, terjadi perubahan mendadak di langit dan bumi. Tidak hanya menyebabkan segelnya rusak, tetapi juga menyebabkan dia terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, gambaran ilusi yang dibentuk oleh kehendak Dao Surgawi dihancurkan oleh dampak perubahan langit dan bumi. Dunia luar angkasa yang terhubung dengan baptisan Dao Surgawi juga dihancurkan. Dan dia menggunakan semua kemampuan ilahi untuk beruntung lolos dari gerbang surga dan menyelamatkan hidupnya. Su Fang menggambarkan pemandangan itu dengan jelas dan gamblang, menyebabkan banyak tokoh besar terkejut sampai ke inti. Penjelasan ini bisa dikatakan kedap air. Terlebih lagi, tidak ada yang menyaksikannya pada saat itu, jadi wajar saja jika tidak ada yang menemukan masalah. Tentu saja mudah untuk menyembunyikan kata-kata ini dari para ahli lainnya, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya meyakinkan pemimpin Sekte Hao Chang Mandat Surga, seorang ahli tertinggi di dunia luar. Budidaya Dao besar orang ini telah mencapai puncak dunia luar. Dia samar-samar bisa merasakan sebab dan akibat dari masalah tersebut, dan mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Apakah itu seperti yang dikatakan Su Fang atau tidak, tapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Seorang tetua jagoan berkata dengan suara dingin, Sekte Hao Chang Amanat Surga mampu menjadi kekuatan nomor satu dari Dao Abadi justru karena dukungan dari kekuatan alam dewa. Sekarang kita telah benar-benar memutus aliran kita. Sehubungan dengan alam dewa, ini adalah masalah besar yang menyangkut masa depan Sekte tersebut. Apalagi dunia sudah berubah lagi, jadi tentunya kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Bagaimana kita bisa mempercayai perkataan sepihak dari seorang junior? Wajah orang besar ini sudah tua, dan ada bintik hitam di wajahnya, membuat orang merasa murung. Orang ini tidak lain adalah guru Mou Tian. Master Sekte menganggup dan berkata, itu benar, seharusnya begitu. Hanya saja Su Fang adalah satu-satunya yang hadir saat itu, jadi bagaimana kita bisa menyelidiki kebenarannya? Lelaki tua berbintik hitam itu berkata dengan muram, ini sangat sederhana. Melihat Su Fang, lelaki tua dengan bintik hitam itu tersenyum dingin dan berkata, karena dia adalah satu-satunya yang hadir pada saat kejadian, gunakan pencarian jiwa padanya, dan kebenaran akan terungkap. 1577 Mereka yang membuat marah Dao Surgawi akan dihukum oleh Dao Surgawi. Pencarian jiwa Alis Su Fang berkerut saat rasa dingin merembes keluar dari matanya. Sejak kapan Sekte Tian Ming Hao Chang menjadi seperti ras iblis, memperlakukan murid-muridnya dengan begitu kejam dan tidak bermoral. Mungkinkah dengan kekuatannya, dia dapat menghancurkan kemampuan ilahi seorang ahli alam dewa? Siapapun yang berani memperlakukan muridku seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ji Hong Immortal Exalted meraum marah saat dia melihat pria tua dengan bintik hitam dengan niat membunuh di matanya. Aura waktu yang menakutkan mengalir keluar dari tubuhnya seolah-olah dia akan menyerang dengan amarah kapan saja. Jiwa seorang kultifator adalah hal yang paling rapuh. Bahkan ahli puncak dunia besar tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan membahayakan seorang kultifator ketika mereka melakukan pencarian jiwa pada mereka. Begitu jiwa seorang kultifator terluka, mereka akan menjadi idiot atau mati paling buruk. Terlebih lagi, bagi orang yang jiwanya sedang dicari, penghinaan macam apa ini? Master Sekte mengerutkan kening, Su Fang adalah jenius nomor satu di dunia besar. Jika terjadi kesalahan saat Anda melakukan pencarian jiwa padanya, konsekuensinya akan parah. Ini sangat tidak pantas. Orang tua dengan bintik hitam tersenyum muram dan berkata, Master Sekte, kamu tidak perlu khawatir. Saya mengolah dao agung malam gelap dan telah menguasai kemampuan ilahi tertinggi yang disebut peramal mimpi agung. Hal ini dapat membuat seorang kultifator jatuh ke dalam mimpi dan menyebabkan adegan di kedalaman ingatan mereka secara otomatis muncul di pikiran mereka. Saya hanya perlu membaca ingatannya dan tidak mengekstraknya secara paksa. Itu pasti tidak akan membahayakan jiwanya. Master Sekte merenung sejenak dan mengangguk. Itu bagus juga. Ingatlah untuk tidak menyakiti Su Fang. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukan kemampuan ilahi pada murid saya. Ji Hong Immortal Exalted meraung seperti guntur. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu Su Fang pasti menyembunyikan sesuatu. Setelah ditemukan, yang menunggu Su Fang adalah kehancuran. Terlebih lagi, betapa memalukannya jika ingatan seseorang dibaca. Ji Hong Immortal Exalted pasti tidak akan membiarkan Su Fang dipermalukan seperti ini. Master Sekte berkata dengan tegas, Ji Hong, saya jamin Su Fang tidak akan terluka. Apa yang kamu khawatirkan, ini menyangkut naik turunnya Sekte Tian Ming Hao Chang, jadi tidak ada ruang untuk berdiskusi. Jika Anda terus tidak mematuhi perintah, Su Fang pasti menyembunyikan sesuatu dari Sekte. Hal ini sangat penting. Bahkan jika Anda bertanya kepada penatua tertinggi pertama, Anda harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Karena perubahan di langit dan bumi, hal itu menyebabkan runtuhnya dunia luar angkasa yang terhubung dengan alam atas. Apa hubungannya dengan Su Fang? Saat ini, dia benar-benar melakukan pencarian jiwa pada Su Fang. Dia bertindak terlalu jauh. Tidak apa-apa jika saya tidak tinggal di Sekte seperti itu. Su Fang, ayo pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu sedikitpun. Yang abadi Ji Hong tidak bergeming sedikitpun, dan dia segera melepaskan untayan kekuatan ilahi dengan tujuan membawa Su Fang dan meninggalkan Aula. Ji Hong, karena kamu berani mengkhianati Sekte dan mengabaikan kepentingan Sekte, maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Master Sekte mendengus dengan dingin. Setelah membentuk segel tangan, semburan kekuatan dewa meledak dan menyelimuti seluruh Aula. Ledakan. Aula ini adalah tempat para eselon atas dari Sekte Hao Chang Amanat Surga mendiskusikan hal-hal penting. Ada banyak formasi kuat yang didirikan di sini. Sekarang mereka diaktifkan oleh Master Sekte, bahkan jika ahli puncak dunia besar bergerak, akan sulit bagi mereka untuk menerobos belenggu formasi dan keluar dari Aula dalam waktu singkat. Selain itu, ada lebih dari selusin ahli Daorealem Immortal Exalted tingkat tinggi di Aula, dan Master Sekte berada di puncak Daorealem. Kemampuan ilahi Ji Hong yang mulia abadi bersinar dengan ketegasan, dan dia akan melakukan kemampuan ilahi untuk menghubungi tubuh aslinya di bintang Ji Hong. Su Fang tiba-tiba berbicara, Guru, saya memiliki hati nurani yang bersih. Biarkan mereka melakukan kemampuan ilahi mereka dan membaca ingatan saya. Yang mulia Ji Hong sangat terkejut, dan dia diam-diam mengirimkan suaranya, jangan takut. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak bisa menahanku di sini. Su Fang tersentuh. Di dunia besar, berapa banyak guru yang begitu protektif terhadap murid-muridnya. Kemudian dia diam-diam menjawab, Guru, jangan khawatir. Saya memiliki kemampuan ilahi untuk melindungi diri saya sendiri. Mereka tidak akan mendapatkan apapun. Bagaimana mungkin yang mulia Ji Hong tidak khawatir? Lalu dia berkata, Master Mowutian adalah ahli dao realem tingkat tinggi, dan dia mengembangkan dao agung malam gelap. Kemampuan ilahinya sangat kuat dan aneh. Kamu membunuh Mowutian, jadi dia pasti akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Selama dia melakukan sesuatu pada yang abadi milikmu, kamu akan hancur total. Su Fang tersenyum dingin, tidak apa-apa. Aku punya cara untuk menghadapinya. Bukan saja dia tidak akan berhasil, tapi aku juga akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Yang mulia Ji Hong ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk percaya pada Su Fang. Dia menarik aura ilahinya dan berkata kepada Master Sekte dengan suara yang dalam, Baik. Untuk Sekte ini, saya akan menanggungnya sekali ini. Namun, jika kita tidak menemukan sesuatu yang salah, Sekte tersebut harus memberikan penjelasan kepada Su Fang. Master Sekte menganggup dan berkata, jika Su Fang tidak menyembunyikan apapun, itu berarti dia setia pada Sekte tersebut. Saya akan membuat keputusan untuk menganugerahkannya sebagai Daois amanat surgawi dari Sekte Hao Chang. Yang mulia abadi Ji Hong mencibir. Su Fang meraih posisi pertama dalam kompetisi murid Dao dan bahkan menerima baptisan Dao surgawi dan memperoleh pengakuan Dao surgawi. Dia seharusnya menjadi murid Dao dari Sekte Brightski amanat surgawi, dan dia bahkan adalah putra takdir. Bukankah apa yang disebut penjelasan Master Sekte sedikit menggelikan? Master Sekte berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, jika Su Fang tidak menyembunyikan apapun dari Sekte tersebut, selain menganugerahkannya sebagai Daois, dia juga dapat pergi ke gudang harta karun Sekte tersebut dan memilih senjata Dao atau harta lainnya. Ji Hong, kamu pasti puas dengan ini, kan? Masuk ke gudang harta karun Sekte dan pilih harta karun. Mata Su Fang bersinar dengan kilau yang sehat dan segar. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Master Sekte. Terima kasih, Master Sekte. Master Sekte mendengus dingin, kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak bersalah terlebih dahulu. Mata dalam pria tua itu memancarkan rasa dingin saat dia berpikir, kamu membunuh murid favoritku, dan aku akan membiarkanmu menderita dalam mimpi buruk selamanya. Kamu ingin menjadi Daois Sekte dan mendapatkan harta karun. Bermimpilah. Su Fang segera duduk bersila di tengah aula dan membiarkan lelaki tua itu menggunakan kemampuan ilahinya. Dunia malam gelap. Orang tua berbintik hitam itu membuat segel yang menghancurkan bumi, dan area sepuluh kaki di sekitar Su Fang segera terjun ke dalam kekuatan ilahi yang gelap. Su Fang merasakan rasa kantuk yang kuat muncul dari dalam pikirannya. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan ekspresinya menjadi kabur seolah-olah dia adalah manusia fana yang memasuki alam mimpi. Mata dalam lelaki tua itu bersinar karena kedinginan, dan kemudian yang imortal keluar dari antara alisnya dan terjun ke dunia gelap. Uff! Yang imortal orang tua itu memukul Su Fang di antara alisnya dan melewati pertahanan celah ilahi Su Fang tanpa perlawanan apapun, dan memasuki celah ilahi miliknya. Dia sebenarnya memiliki lautan kekuatan Dharma yang sangat mengejutkan, dan aura yang telah dibaptis dengan kekuatan ilahi. Anak ini benar-benar menantang surga. Tidak heran mau Huthian dibunuh olehnya. Melihat lautan kekuatan Dharma Su Fang yang luas, yang imortal milik lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Saat berikutnya, dia mengungkapkan niat membunuh dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu adalah jenius nomor satu di dunia besar, kamu berani membunuh muridku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Peramal mimpi hebat. Yang imortal orang tua itu membentuk segel dan mengeluarkan asap hitam dari mulutnya. Kemudian, ia terbang dan mengelilingi yang imortal milik Su Fang, yang sedang duduk bersila di atas lautan kekuatan Dharma. Setelah berputar di atas kepala yang imortal, asap hitam memasuki lubang hidung Su Fang dan memasuki kedalaman kesadaran Su Fang. Saya ingin melihat pertemuan kebetulan seperti apa yang Anda alami hingga mencapai pencapaian yang begitu mengejutkan. Orang tua itu mengirimkan segel roh primordial, dan pemandangan terus muncul di sekitar yang imortal milik Su Fang. Itu adalah kenangan Su Fang. Pada saat ini, mereka dibangunkan oleh kemampuan ilahi tertinggi orang tua itu. Rasanya seperti mimpi. Saat adegan kenangan ditafsirkan, wajah yang imortal lelaki tua itu dipenuhi keraguan. Dalam ingatan Su Fang, dari dunia kecil hingga dunia besar, kenangan lebih dari 2000 tahun sangatlah luas. Adegan kenangan membentuk sungai yang panjang. Namun, sungai kenangan Su Fang yang panjang tidak ada artinya bagi dunia besar lelaki tua berbintik hitam itu. Secara alami, dia bisa menguraikan semuanya. Yang mengejutkan lelaki tua itu adalah ingatan Su Fang biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia juga tidak bisa menemukan petualangan atau peluang besar apapun yang membuatnya tercengang. Para penggarap berkultivasi dengan menentang langit. Belum lagi seorang jenius yang tiada taranya seperti Su Fang, bahkan para penggarap saint immortal biasa pun memiliki keberuntungan yang menantang surga. Dalam lebih dari 2000 tahun, ia tumbuh dari semut rendahan tanpa latar belakang menjadi jenius nomor satu di dunia besar. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Tidak, bukannya dia tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Hanya saja bagian dari ingatan ini semuanya ditutupi oleh kekuatan halus. Aku tidak bisa menafsirkannya. Orang tua itu kaget. Dia hanya selangkah lagi dari para ahli puncak dunia besar. Selain itu, dia mengembangkan dao besar malam gelap yang aneh. Kekuatannya juga luar biasa di antara para tetua agung dari sekte Hao Chang Mandat Surga. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak mampu menguraikan ingatannya. Betapa tidak terbayangkannya hal ini. Kalau aku ingin tahu hasilnya, aku hanya bisa mencari jiwanya dengan paksa. Mata yang imortal orang tua itu bersinar dengan kejam. Mo Wu Tian terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Setelah mencari jiwa Su Fang dengan paksa, Master Sekte paling banyak akan menegurnya. Dia pasti tidak akan menghukum seorang tetua yang hebat karena seorang jenius yang tidak berguna. Adapun yang mulia abadi Ji Hong, lelaki tua itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Orang-orang penting dari Sekte Hao Chang Amanat Surga tahu sedikit. Yang mulia abadi Ji Hong sepertinya mengenal sesepu agung itu, tetapi dia tidak dihargai. Oleh karena itu, tidak ada yang menganggapnya serius. Siapa? Siapa? Tiba-tiba gelombang. Suara Dao Surgawi yang agung dan halus tiba-tiba terdengar di lautan bukaan ilahi Su Fang. Putra takdir yang ditunjuk oleh Dao Surgawi memiliki perlindungan Dao Surgawi. Beraninya semut sepertimu melanggar kehendak Dao Surgawi dan membongkar rahasia surga. Detik berikutnya. Lapisan Ki Ungu menyembur keluar dari kedalaman bukaan ilahi dan sekitarnya. Kekuatan keberuntungan tertinggi yang tampaknya dilindungi oleh Dao Surgawi melonjak seperti air pasang. Itu membentuk belenggu mengejutkan yang turun ke yang imortal milik lelaki tua itu. Segera setelah itu, Rune Dao Misterius muncul dari Ki Ungu. Kamu akan dihukum oleh surga jika kamu membuat marah Dao Surgawi. Setelah teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh, Guntur takdir bergemuruh. Pedang Ki orang tua itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Yang imortal miliknya hanya bertahan sesaat di Thunder of Destiny sebelum berubah menjadi abu. Saat itulah yang imortal Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Apa yang disebut suara Dao Surgawi barusan adalah suara yang abadi yang ditinggalkan Su Fang di kedalaman bukaan ilahi miliknya. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan roh Ki Dharma Ungunya dan menggunakan kekuatan keberuntungannya yang tertinggi untuk mengintimidasi dan membelenggu yang abadi milik lelaki tua itu. Kemudian, dia langsung menggunakan Thunder of Destiny untuk membunuh yang imortal. Agar tidak mengungkapkan kekurangan apapun, Su Fang tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan Thunder of Destiny kali ini. Dengan demikian, dia tidak kehilangan terlalu banyak kekuatan hidup. Ujung rambutnya memutih sedikit, dan penampilannya berubah menjadi seperti anak berusia 20 tahun. Meskipun sulit untuk bersembunyi dari pandangan para pembangkit tenaga listrik yang hadir, Su Fang secara alami punya cara untuk menjelaskannya. Orang tua itu diserang oleh kekuatan tertinggi guntur takdir, dan dia tidak hanya kehilangan yang abadi miliknya. 1578 Para ahli dunia ilahi mencari batu giyok darah. Petir takdir Itu bisa menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Xiao Zhao Tian terbunuh oleh Lightning of Destiny milik Su Fang. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya telah terhapus seluruhnya dari dunia seolah-olah dia tidak pernah ada. Bisa dibayangkan kekuatan mengerikan dan dominasi Lightning of Destiny. Meskipun Lightning of Destiny milik Su Fang digunakan untuk melawan yang imortal milik lelaki tua berbintik hitam itu, tubuh aslinya juga ditekan oleh kekuatan takdir yang tak terlihat. Di tengah aula, orang tua berbintik hitam yang menggunakan kemampuan ilahi tiba-tiba gemetar seperti di sambar petir. Segera setelah itu, lelaki tua berbintik hitam itu menjerit ketakutan dan putus asa. Tubuh fisiknya berubah menjadi abu lapis demi lapis dan jatuh dari tubuhnya. Ki sejati, kekuatan sihir, roh primordial, dan kekuatan hidup miliknya juga menghilang ke udara seolah-olah diambil secara paksa. Semua orang di aula terkejut dan kaget. Pemimpin Sekte Tian Ming Hao Chang membuat beberapa segel dalam upaya menghentikan kekuatan petir takdir. Namun, semuanya sia-sia. Setelah tiga hingga empat napas, kekuatan Lightning of Destiny benar-benar melemah. Aura lelaki tua berbintik hitam itu sangat lemah. Tidak hanya tubuh fisiknya, ki sejati, roh primordial, dan kekuatan hidup kehilangan hampir 10%, bahkan ranah kultivasinya pun turun drastis. Dia hampir jatuh dari alam dao tingkat tinggi ke tingkat menengah. Terlebih lagi, lelaki tua berbintik hitam itu juga merasa bahwa seluruh dunia menolaknya. Orang tua berbintik hitam itu memandang Su Fang seolah-olah dia adalah manusia fana yang melihat hantu di siang hari bolong. Matanya dipenuhi ketakutan. Merasa. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat semua pemimpin sekte Tian Ming Hao Chang di aula menghirup udara dingin. Bahkan Ji Hong Imortal Exal tercengang, dan gelombang menggelora muncul di hatinya. Muridku ini hanyalah monster. Kemampuannya tidak terduga, dan dia benar-benar melukai seorang ahli dao realem tingkat lanjut sedemikian rupa. Apa yang sedang terjadi? Su Zerain terkejut sekaligus heran saat dia bertanya. Anak ini. Anak ini dilindungi oleh dao surgawi. Saat aku membaca ingatannya, aku dihukum oleh surga, kata lelaki tua berbintik hitam itu dengan suara gemetar. Dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Hukuman surgawi. Para pemimpin memandang Su Fang dengan keraguan dan sedikit ketakutan. Apakah ada hal seperti itu? Master Sekte mengangkat alisnya karena tidak percaya. Sebagai pemimpin dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan seorang pakar alam dao puncak, dia secara alami mengetahui bahwa Sekte Hao Chang Amanat Surgawi mewakili dao surgawi dan menguasai seluruh kehidupan. Dao surgawi ini bukanlah dao surgawi di alam semesta, melainkan dao surgawi di berbagai dunia. Bahkan jika Su Fang telah dianugerahi gelar tersebut, kecil kemungkinannya dia akan menerima perlindungan dao surgawi sejati untuk menghukum ahli alam dao yang telah memaksa masuk ke dalam ingatannya. Namun, Master Sekte tidak dapat menemukan jawaban apapun atas apa yang terjadi pada lelaki tua itu, dan dia tidak berani mencobanya sendiri. Saat ini, Su Fang perlahan membuka matanya. Wajahnya penuh kebingungan, seolah dia baru bangun tidur. Mata dalam penguasa bersinar dengan cahaya seperti kilat dan tertuju pada Su Fang. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Su Fang, apa yang terjadi tadi? Mengapa kamu kehilangan begitu banyak kekuatan hidup? Su Fang berkata dengan bingung, murid baru saja bermimpi. Seolah-olah saya telah mengalaminya seumur hidup, dan pengalaman seumur hidup saya terulang kembali. Aku tidak tahu kenapa, tapi Tuhan ini memasuki mimpi dan mencoba menghapus hidupku. Pada akhirnya, seorang raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan turun dari langit dan menyambar sambaran petir ilahi, membunuh Tuhan ini. Kemudian, Su Fang sepertinya tiba-tiba menyadari. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Saya mengerti sekarang. Tuhan ini menggunakan kemampuan ilahi untuk secara langsung menghapus jiwa saya, menyebabkan saya kehilangan banyak kekuatan hidup. Jika bukan karena dewa itu, saya tidak akan mampu untuk melarikan diri kali ini. Orang tua berbintik hitam itu penuh dengan keluhan, tapi dia tidak bisa membela diri. Yang mulia abadi Ji Hong menunjuk lelaki tua berbintik hitam itu dan berteriak, Kamu benar-benar gila. Sebagai tetua agung sekte tersebut, kamu benar-benar melakukan hal yang sangat kejam kepada murid junior. Sekte Master, apakah ini jaminan yang Anda berikan kepada saya? Cukup. Master Sekte melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah. Kemudian, Master Sekte berkata dengan suara yang dalam, Dia telah dihukum oleh surga dan menderita kerugian besar. Su Fang dapat dilindungi oleh Dao Surgawi, jadi kata-katanya secara alami sangat dapat dipercaya. Tidak ada artinya untuk melanjutkan penyelidikan. Masalah ini berakhir di sini. Setelah terdiam sejenak, Master Sekte berkata, Berikan keputusanku. Dao Heng Tian dan Su Fang adalah penganut tau dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Status mereka setara. Pada saat yang sama, Dao Heng Tian juga seorang Daois. Di antara kedua penganut tau itu, Siapa yang akan menjadi Master Sekte Hao Chang Amanat Surgawi berikutnya? Ketika orang-orang penting dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi di aula mendengar keputusan guru Sekte, Mereka segera mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Itu seperti sebuah kerajaan di dunia fana yang tiba-tiba menganugerahkan dua putra mahkota. Keputusan seperti itu sungguh tidak masuk akal. Setelah berpikir sebentar, semua orang menyadari. Master Sekte jelas tidak ingin Su Fang menjadi seorang Daois. Namun, Su Fang diakui oleh Dao Surgawi. Jika dia dengan paksa mencabut statusnya, itu jelas tidak bisa dibenarkan. Karena itu, dia menganugerahkan Dao Heng Tian pada saat yang sama. Su Fang hanyalah sebuah foil. Cepat atau lambat, dia akan kehilangan posisi Daoisnya. Master Sekte benar-benar sangat bijaksana. Su Fang, ayo pergi. Yang mulia abadi Ji Hong mencibir. Kemudian, dia meninggalkan aula bersama Su Fang dan kembali ke planet Ji Hong. Tiga hari kemudian. Berita bahwa Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menganugerahkan Dao Heng Tian dan Su Fang sebagai penganut tau pada saat yang sama menyebar ke seluruh Sekte. Setelah mendengar berita ini, semua orang tercengang dan bingung. Beberapa dari pikiran yang sedikit lebih fleksibel dengan cepat memahami maksud Sekte tersebut. Mereka menghela nafas tanpa henti atas ketidakadilan yang dialami Su Fang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang menyombongkan kemalangannya. Segera setelah itu, berita tentang lelaki tua berbintik hitam yang mencoba menghapus jiwa Su Fang dan dihukum oleh surga juga menyebar, menyebabkan semua orang di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi sangat terkejut. Mereka bahkan sangat takut pada Su Fang. Dia dilindungi oleh Dao Surgawi dan dihukum oleh surga karena menyerangnya. Siapa yang tidak takut dengan orang seperti itu? Oleh karena itu, semua orang di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menjaga jarak dengan Su Fang. Bahkan beberapa penguasa dan tetua agung Dojo memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat Dewa Wabah. Planet Suanlin Di kedalaman alam mistik, seorang lelaki tua duduk bersila di istana. Pelipisnya berwarna abu-abu dan dia memiliki aura kuno. Dia adalah penguasa planet Suanlin, Yang Mulia Suanlin. Bas, gelombang Yang Mulia Suanlin mengangkat alisnya karena terkejut. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan tanda berwarna darah. Lalu, dia membentuk segel. Cahaya berwarna darah muncul dari rune dan mengembun menjadi bayangan jiwa primordial. Bayangan jiwa primordial ini diselimuti oleh lapisan cahaya darah, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Itu hanya bayangan jiwa esensi, tapi sudah melepaskan tekanan yang menakutkan, menyebabkan Yang Mulia Suanlin, pembangkit tenaga listrik daorealem tingkat menengah, gemetar. Terlebih lagi, menilai dari sikap Yang Mulia Suanlin yang sangat hormat, orang ini jelas bukan orang biasa. Yang Mulia Suanlin bertanya dengan hormat, Tuan, apakah Anda sudah tiba di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi? Suara dingin datang dari cahaya darah. Aku bertemu dengan pembangkit tenaga listrik iblis dalam perjalanan dan memperoleh petunjuk tentang harta karun tertinggi rasku. Saat ini aku sedang bergegas ke dunia iblis untuk mencarinya. Aku tidak akan bisa mencapai Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dalam waktu singkat. Waktu. Selamat, utusan Tuan. Giyok darah lainnya akan segera diperoleh. Yang paling penting, dua batu giyok darah yang jatuh ke tangan Su Fang adalah yang paling penting. Selama kompetisi murid Dao, saya menempatkan segumpal jiwa primordial saya di tubuh Anda dan secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Meskipun dia sedikit luar biasa, dia hanya berada di alam abadi Dao Sein ke-8. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk menekannya. Sebelum saya tiba di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, cobalah membunuhnya dan dapatkan dua batu giyok darah. Ternyata setelah Su Fang mengalahkan Ming Yan dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi murid Dao, dia memilih batu giyok darah dan kayu sunyi Surgawi sebagai hadiahnya. Ketika dia menyerahkan kayu sunyi Surgawi kepada Yang Mulia Ji Hong, Su Fang merasakan niat membunuh dari Yang Mulia Suan Lin. Kehendak pembangkit tenaga listrik inilah yang menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi bereaksi. Pada saat itu, Su Fang belum dibaptis oleh Dao Surgawi, dan alam budidayanya masih di alam abadi Dao Sein ke-8. Yang Mulia Suan Lin ragu-ragu. Ini. Jika aku tidak melihat dua batu giyok darah ketika aku tiba di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, bukan saja kamu tidak akan menerima hadiah apapun, kamu bahkan tidak akan bisa melindungi nyawamu sendiri. Huff. Sebelum suara yang dipenuhi dengan niat membunuh selesai, cahaya darah menghilang, dan bayangan jiwa primordial menghilang tanpa jejak. Setelah hening beberapa saat sama dengan, N garis bawah satu. Yang Mulia Suan Lin tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri, awalnya saya mengira ini adalah kesempatan kebetulan yang jatuh dari langit, tetapi sekarang sepertinya saya masih tidak tahu apakah itu sebuah berkah atau kutukan. Ternyata Yang Mulia Suan Lin secara tidak sengaja mendapatkan sepotong batu giyok darah. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah memperoleh harta karun tertinggi, jadi dia menggunakan semua kemampuannya untuk menyatu dengan batu giyok darah. Pada akhirnya, dia tidak mencapai apapun. Saat dia hendak menyerah, bayangan jiwa primordial cahaya darah benar-benar merasakan keberadaan giyok darah dan langsung turun. Kemampuan ilahi yang mengejutkan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik di dunia besar. Pemilik bayangan jiwa primordial cahaya darah berasal dari berbagai dunia. Untuk mencari batu giyok darah yang hancur, tidak diketahui kapan dia datang ke dunia besar. Mungkin dia telah datang ke dunia besar sejak lama dan berspesialisasi dalam menjaga tempat di mana batu giyok darah disegel. Setelah mengetahui kekuatan dan niat pembangkit tenaga listrik dari dunia dewa ini, Yang Mulia Suanlin terkejut dan terpana. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan peluang besar. Dia awalnya berencana untuk menawarkan giyok darah secara langsung dengan imbalan beberapa keuntungan. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik tertinggi itu juga merasakan bahwa ada batu giyok darah lain di dalam wilayah Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Namun auranya sangat kabur. Jelas sekali bahwa itu telah digabungkan oleh seseorang, dan Yang Mulia Suanlin sedang berusaha menemukannya. Kebetulan kompetisi murid Dao akan segera dimulai. Yang Mulia Suanlin menawarkan sebuah rencana. Dia menggunakan giyok darah di tangannya sebagai umpan untuk memikat pemilik giyok darah lainnya agar muncul. Karena orang itu telah menyatu dengan batu giyok darah, dia secara alami akan merasakan batu giyok darah lainnya. Saat itu, dia pasti akan muncul. Pada akhirnya, Su Fang memenangkan kompetisi murid Dao dan mengambil batu giyok darah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi itu menempatkan secercah kesadaran jiwa primordialnya di tubuh Yang Mulia Suanlin dan merasakan ada batu giyok darah lain yang tersembunyi di tubuh Su Fang. Hanya saja dia tidak menyangka Su Fang akan benar-benar merasakan niat membunuh melalui teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Hanya saja Su Fang tidak menyangka pihak lain akan datang untuk mengambil giyok darah. Yang Mulia Suanlin awalnya berpikir bahwa menekan Su Fang dan mendapatkan batu giyok darah akan menjadi hal yang mudah. Peluang dan keuntungan yang sangat besar akan mudah didapat. Siapa yang tahu? Ketika dia mendengar berita bahwa Tuan Mowutian mencoba membunuh Su Fang dan pada akhirnya dihukum oleh surga, Yang Mulia Suanlin terkejut. Bagaimana dia masih berani menyerang Su Fang? Peluang besar ada di hadapanku, apa yang perlu diragukan? Jika aku tidak mendapatkan giyok darah, pembangkit tenaga listrik dari berbagai dunia itu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Saat ini, saya hanya bisa mengambil risiko. Saya tidak percaya bahwa seorang kultifator di alam abadi sembilan Dao Sein benar-benar dapat memperoleh perlindungan Dao Surgawi. Tekad dan kekejaman muncul di mata Yang Mulia Suanlin. Di puncak utama Silen Great Star. Hu Gelombang. Empat sosok keluar melalui formasi susunan dan muncul di langit di atas puncak utama. Pemimpinnya adalah Dao Heng Tian, dan di belakangnya ada Tuoyu, Feng Ling, dan Zhang Ruoyun. Su Fang, selama kompetisi murid Dao, saya pernah berjanji akan mentraktir Anda minuman setelah kompetisi. Saat ini, saya secara khusus membawakan anggur yang enak dan mengundang teman baik saya dan teman lama Anda untuk ikut bersama saya. Kenapa kamu belum muncul juga? Tawa Dao Heng Tian terdengar di puncak utama dengan kekuatan ilahi. Selamat datang. Su Fang terbang keluar, melihat mereka berempat, dia tidak bisa menahan senyum penuh arti. Pada saat yang sama, dia memikirkan Li Hao Ji dan penguasa lima racun, dan sedikit rasa kehilangan melonjak di dalam hatinya. 1579 Dao Heng Tian akhirnya menjadi Daois dari Sekte Tian Ming Hao Chang, dan posisi Daois Su Fang hanyalah sebuah gelar, hal itu tidak mempengaruhi kesan baik Su Fang terhadap Dao Heng Tian. Terlebih lagi, Su Fang sama sekali tidak tertarik dengan posisi Daois dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Sekte Tian Ming Hao Chang tidak hanya memperoleh batu giyok darah selama kompetisi Daois, tetapi mereka juga menerima banyak manfaat dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Terlebih lagi, posisi Daois Su Fang bukan sekadar gelar. Dia menikmati perlakuan yang sama seperti Penatua Agung dan menerima sumber daya dalam jumlah yang mengejutkan setiap tahun. Selain itu, pemimpin Sekte Hao Chang Nasib Surgawi secara pribadi telah berjanji bahwa Su Fang dapat pergi ke perbendaharaan Sekte tersebut dan memilih harta apapun yang dia inginkan. Dengan begitu banyak keuntungan, apa yang membuat Su Fang merasa tidak puas? Su Fang sangat gembira saat mereka berempat berkumpul dan menyambut Dao Heng Tian dan yang lainnya ke dalam istana. Penampilan Feng Ling dan Tu Oyu dalam kompetisi Daois sangat mempesona, dan mereka diterima sebagai murid oleh dua tetua agung dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Karena keduanya, istana dunia menjadi cabang terbesar di bawah 81 situs Sekte Tian Ming Hao Chang. Adapun Zhang Ruoyun, dia tinggal di Sekte Tian Ming Hao Chang untuk mendekati Su Fang. Su Fang samar-samar bisa menebak niatnya, tetapi bunga yang jatuh itu disengaja, sedangkan air yang mengalir tidak berperasaan. Mereka berempat minum sepuasnya dan baru berpisah setelah setengah bulan. Jauh di dalam tanah surgawi Tian Ming. Ada sebuah gunung megah yang dikelilingi oleh lapisan formasi pelindung yang sangat kuat. Keamanannya sangat ketat, dan bahkan murid khusus dari Sekte Tian Ming Hao Chang akan ditekan begitu saja jika mereka mendekati gunung tanpa tanda dari eselon atas. Gunung ini adalah tempat gudang rahasia Sekte Tian Ming Hao Chang berada. Suara mendesing gelombang. Sesosok melewati formasi dan muncul di langit di atas gunung. Su Fang lah yang datang untuk mengambil harta karun itu. Su Fang mengerutkan kening saat dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menyapu puncak gunung. Ini memang gudang harta karun dari Sekte Hao Chang nasib surgawi. Tidak hanya ada lapisan formasi yang bahkan Master Dao Hansu tidak bisa memaksa masuk, tapi ada juga Dewa Abadi Tertinggi yang bertanggung jawab. Harta karun Sekte yang sebenarnya, seperti harta Dao di tingkat Suan Ming Tunderdome, atau bahkan harta ilahi, pasti tidak akan ditempatkan di sini. Su Fang sudah puas bisa menemukan benda roh yang dapat membantu dalam pengembangan berbagai tubuh asli. Begitu dia mendekati puncak gunung, seorang penjaga segera maju untuk menanyainya. Su Fang menunjukkan medali perintahnya. Penjaga itu mengetahui identitas Su Fang dan segera menjadi hormat. Dia memimpin Su Fang ke puncak gunung. Berjalan ke olah utama perbendaharaan, seorang lelaki tua berjanggut keluar untuk menyambutnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Taois, apakah kamu di sini untuk mengumpulkan harta karun? Orang tua berjanggut ini adalah Dewa Abadi Tertinggi yang bertugas menjaga perbendaharaan. Dia juga seorang penatua hebat di Sekte Hao Chang nasib surgawi. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Fang memperhatikan ada sedikit ketakutan dalam sikap sopan lelaki tua itu. Dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun namanya adalah seorang Daois dan memiliki status yang sangat terhormat, itu hanyalah sebuah gelar. Semua orang di Sekte Hao Chang nasib surgawi mengetahui hal ini dengan sangat baik. Itu tidak cukup untuk membuat penatua agung takut padanya. Saya telah menerima pemberitahuan dari atasan. Daois, Anda dapat memilih harta apapun di perbendaharaan. Silakan, saya tidak akan menemani Anda. Tria tua berjanggut meminta seorang pramugara parubaya untuk membawa Su Fang ke perbendaharaan di dalam aula utama. Dia tidak menunjukkan dirinya lagi. Pramugara parubaya menggunakan medali perintah dan segel tangannya untuk membuka lapisan segel dan memasuki aula utama di luar perbendaharaan. Daois, apakah kamu ingin memilih harta ajaib, ramuan, benda spiritual, atau harta lainnya? Pramugara parubaya itu bertanya dengan penuh hormat. Su Fang melihat bahwa sikapnya sama dengan penatua agung. Dia bahkan tidak berani mendekat dan menjaga jarak dengan hormat. Semakin penasaran Su Fang, semakin dia bertanya, Pelayan, mungkinkah aku ini binatang buas yang memakan manusia? Pramugara parubaya itu terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, Mungkinkah Tuan Daois tidak tahu? Tahu apa? Itu telah menyebar ke seluruh sekte. Daois, kamu adalah kutukan dari sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Su Fang tiba-tiba menyadari. Karena dia, sekte Hao Chang Nasib Surgawi memutuskan semua hubungan dengan dunia lain. Ketika petinggi bertanya, Tuan Mowutian, dihukum oleh surga. Jika ini bukan sebuah kutukan, lalu apa lagi? Dan sebuah kutukan besar. Pantas saja lelaki tua berjanggut dan pramugara parubaya itu begitu hormat. Aku telah menjadi kutukan. Su Fang tersenyum tak berdaya. Variasi dan jumlah harta karun di gudang rahasia sangat mengejutkan. Dari ramuan hingga harta ajaib, dari jimat. Ada berbagai macam biji, benda spiritual, dan segalanya. Karena banyaknya harta karun, tidak mungkin membiarkan orang memilih satu per satu. Sebagai gantinya, Slip Giyok dengan daftar harta karun telah disiapkan. Jenis dan kegunaan masing-masing harta karun dijelaskan secara rincin. Dia tidak kekurangan harta ajaib atau ramuan. Yang dia minati adalah beberapa harta surga dan bumi. Oleh karena itu, dia langsung memilih dari Slip Giyok harta surga dan bumi. Dia mengaktifkan Slip Giyok dengan kekuatan sihirnya. Sinar cahaya spiritual memancar darinya, dan gambaran harta karun langit dan bumi tampak jelas. Sekte Hao Chang nasib surga wilayak menjadi kekuatan nomor satu di dunia abadi. Meskipun harta karun diberangkas rahasia bukanlah yang terbaik, salah satu dari harta itu akan dianggap sebagai harta karun tertinggi di dunia luar. Masyarakat tak segan-segan mempertaruhkan nyawa untuk merebutnya. Sufang menemukan banyak harta surga dan bumi yang sangat membantu pengembangan berbagai kemampuan tubuh sejati. Misalnya, harta karun seperti esensi besi asal emas dan benih api menyimpang adalah harta karun yang diimpikan Sufang. Sufang menemukan masalah yang sangat serius. Ada terlalu banyak harta surga dan bumi di lemari besi rahasia, tapi dia hanya bisa memilih satu. Apa yang lebih menyakitkan dari ini? Sufang melirik pramugara parubaya itu dari waktu ke waktu. Matanya bersinar dengan kilau yang sehat dan hangat. Seolah-olah dia akan menekan pramugara parubaya itu kapan saja dan kemudian merampok berangkas rahasia hingga bersih. Pramugara parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia meninggalkan Sufang jauh-jauh, takut dia benar-benar akan melakukannya. Tentu saja, Sufang baru saja memikirkannya. Bahkan jika dia menaklukkan pelayan parubaya itu, akan sulit baginya untuk membuka segel dan memasuki berangkas rahasia untuk mengambil harta karun itu. Selain itu, gudang rahasia Sekte Haocang Nasib Surgawi adalah tempat yang penting. Tidak peduli seberapa beraninya Sufang, dia tidak akan berani merampok gudang harta karun. Memilih dan memilih, mata Sufang berbinar dan dia tidak bisa menentukan pilihan. Pramugara parubaya itu sangat cemas. Orang tua berjanggut itu berulang kali mengirimkan rohnya kepadanya, biarkan Sang Daois segera mengambil harta karun itu dan meninggalkan gudang rahasia. Jika kutukan ini bertahan lebih lama lagi, aku akan ketakutan. Pramugara parubaya itu menguatkan dirinya dan maju untuk mendesak Sufang. Siapa yang tahu Sufang tidak terburu-buru dan memilih satu persatu. Kalau terus begini, dia tidak akan bisa menemukan harta karun yang memuaskan dalam tiga tahun. Pramugara parubaya itu sama cemasnya seperti semut di wajan panas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Sufang. Tiga hari kemudian. Hei, apa ini? Dalam cahaya spiritual yang dipancarkan dari batu giok, terdapat gambar objek spiritual. Benda spiritual ini sangat aneh. Itu adalah segumpal tanah hitam merah seukuran kepalan tangan, agak seperti abu tungku di tungkupil. Pramugara parubaya itu buru-buru maju ke depan untuk menjelaskan, meskipun saya tidak tahu asal-usul atau nama benda ini, benda ini sangat luar biasa. Ini adalah harta tak tertandingi dari surga. Sang Daois benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Sekilas Anda dapat melihat harta karun yang luar biasa. Sufang dengan hati-hati memeriksa gumpalan tanah hitam merah yang tidak diketahui ini. Informasinya adalah N garis bawah 1. Menurut informasi, bongkahan tanah berwarna hitam merah ini memang bukan benda dari dunia besar. Isinya esensi elemen tanah yang sangat mengejutkan dan racun api yang mengerikan dari langit. Jika seorang ahli yang mulia abadi disentuh sedikit, mereka akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika mereka tidak mati. Jika bukan karena racun api yang mengerikan yang mengubah bongkahan tanah hitam merah ini, yang berisi esensi elemen tanah dari dunia besar, menjadi gurun tak berguna, tanah itu pasti sudah lama diambil oleh seseorang alih-alih ditempatkan di dalamnya. Berangkas rahasia. Segumpal gurun dari surga disebut luar biasa. Sufang dengan dingin menatap pramugara paruh baya itu. Pramugara paruh baya itu gemetar dan tersenyum malu, saya salah bicara. Mohon luangkan waktu Anda untuk memilih lagi, Tuan Daois. Tanpa diduga, Sufang berkata, Bagaimanapun, saya tidak memilih harta karun yang membuat saya puas. Saya tertarik dengan gurun ini. Coba saya lihat. Tanah tandus ini sangat beracun. Bahkan tetua agung pun tidak berani menyentuhnya. Karena Tuan Daois tertarik, aku akan pergi dan mengambilnya segera. Pramugara paruh baya itu awalnya ingin membujuk Sufang, tetapi setelah dilirik oleh Sufang, dia buru-buru pergi ke berangkas rahasia. Tidak lama kemudian, pramugara paruh baya itu keluar dengan membawa kotak batu di kedua tangannya. Gemetar ketakutan, dia meletakkan kotak batu itu di atas meja di aula. Tuan Daois, harap berhati-hati. Jangan menyentuh gurun. Pramugara paruh baya itu memperingatkan beberapa kali lagi. Kemudian, dia membuat segel. Suang guang keluar dari kotak batu, dan tutup kotak itu terbuka secara otomatis. Ledakan. Api hitam merah setinggi lebih dari tiga kaki keluar dari kotak batu. Nyala api menyebar, menyebabkan suhu di aula meningkat secara tiba-tiba. Dalam sekejap, hal itu memberi orang perasaan bahwa mereka berada di dalam kuali pemurnian harta karun. Mendesis. Mendesis. Racun yang terkandung dalam nyala api merusak udara, menimbulkan suara mendesis. Kelihatannya menakutkan. Bersenandung. Sufang pertama kali merasakan bahwa di ruang awan ungu jauh di dalam tubuhnya, roh asli roh Dharma awan ungu sedang bergejolak. Lalu, Gui-Gui berteriak. Ia takut dan gembira dengan racun dalam api hitam merah. Sufang tidak terkejut. Dia memisahkan yang abadi dan memasuki ruang awan ungu. Ahzi, tahukah kamu tentang gurun ini? Apakah itu juga merupakan harta karun roh? Roh asli jiwa Dharma awan ungu berkata, Guru, gurun ini bukanlah harta karun roh. Ini adalah abu tungku dari kuali pemurnian harta karun. Tungku abu. Sufang kecewa. Ia tidak menyangka bahwa tanah hitam merah itu benar-benar abu tungku. Tuan, ini bukan abu tungku biasa. Ini adalah benda spiritual tertinggi tipe bumi yang disebut tanah pemadaman. Ahzi mendengar Tuan Lamaku, Kaisar harta karun surgawi, menyebutkannya sekali, jadi aku mengingatnya. Memadamkan tanah. Mendengar bahwa itu adalah harta karun, mata Sufang berbinar. Tanah pemadaman adalah kuali pemurnian ilahi, dan ini bukan kuali pemurnian ilahi biasa. Setelah memurnikan artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya, kotorannya dimurnikan menjadi abu tungku. Setelah bertahun-tahun memurnikan di dalam kuali, itu menjadi harta karun yang tiada taraf. Tanah pemadam tidak hanya mengandung esensi tipe bumi, tetapi juga ki ungu hamil besar yang sangat melimpah. Ini adalah dunia yang hebat. Jarang terjadi bahkan di banyak dunia. Harta ajaib kelahiran guru hanya perlu digabungkan dengan sepotong seukuran kuku untuk meningkatkan kekuatan tipe bumi lebih dari 10 kali lipat. 1580. Perkataan jiwa asli roh awan ungu dharma membuat jantung Sufang berdebar kencang. Roh dharma awan ungu perlu melahap awan ungu hamil besar atau roh artefak-artefak dao agar dapat terus berkembang. Jika kemampuan tipe bumi Pagoda 6 Jalan Suanhuang meningkat 10 kali lipat, seberapa kuat kekuatan dewa tipe bumi? Sufang terus bertanya, mengapa tanah yang padam mengandung racun api yang begitu mengerikan? Ah si tidak tahu. Secara logika, tanah yang padam seharusnya tidak mengandung racun api seperti itu. Mungkin tanah yang padam ini dimurnikan oleh kuali artefak tingkat dewa menjadi benda spiritual yang sangat beracun. Itu sebabnya ia mengandung racun api seperti itu. Yang lain takut dengan racun api ini, tapi saya tidak. Gui-gui bisa menggunakan racun api ini untuk meningkatkan kemampuannya. Gumpalan tanah yang padam ini adalah milikku. Sufang mengambil keputusan, N garis bawah R. Namun, dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia berkata kepada manajer parubaya, tanah yang padam ini menarik, tetapi tidak ada gunanya. Jika saya dapat memilih harta karun lain, saya mungkin akan memilihnya. Huh, aku harus terus memilih. Saya tidak tahu berapa tahun yang harus saya habiskan sebelum saya dapat memilih harta karun yang saya suka. Manajer parubaya hendak menjaga tanah yang padam ketika tetua berjanggut itu mengirim pesan lain. Biarkan dia mengambil tanah yang padam tak berguna ini. Biarkan dia memilih harta yang lain. Cepat dan usir kutukan ini. Manajer parubaya berkata dengan antusias, karena murid Master Dao tertarik pada tanah yang padam ini, mengapa Anda tidak memilihnya? Saya akan mengambil keputusan. Murid Master Dao dapat memilih harta karun lainnya. Namun, Anda harus memilih dengan cepat. Terima kasih banyak. Sufang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia segera memilih Golden Origin Iron Essence yang seukuran kepalan tangan orang dewasa. Lalu, dia pergi karena malu. Penatua berjanggut dan manajer parubaya, yang telah memperhatikan Sufang, menghela nafas lega. Seolah-olah mereka telah mengirimkan wabah penyakit. Begitu dia kembali ke puncak utama Silen Great Star, Sufang segera memasuki gua tempat tinggalnya dan tiba di alam naga sejati. Esensi besi asal emas Sufang mengeluarkan sepotong esensi besi asal emas yang baru saja dia peroleh dari cincin penyimpanannya. Sumber logam adalah harta karun elemen logam mulia di dunia besar induk besi. Itu mengandung esensi unsur logam yang murni dan berlimpah, dan merupakan harta tertinggi yang digunakan Sufang untuk mengolah tubuh biduk emas non-fase. Berbeda dengan Goldorigen Mother Style yang diperolehnya dari perbendaharaan Silen Great Star, Goldorigen Mother Style ini jauh lebih kecil, namun warnanya emas. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang diperolehnya terakhir kali. Kalau tidak, benda itu tidak akan berakhir di perbendaharaan Sekte Hao Chang Nasib Surga. Sufang yakin tubuh gayung emas amorof miliknya akan ditingkatkan ke level lain setelah melahap baja induk asal emas. Namun, yang paling dihargai Sufang hanyalah tanah yang padam. Setelah menyingkirkan baja induk asal emas, Sufang mengeluarkan kotak batu yang berisi tanah pendinginan. Membuka segel pada kotak batu, tanah pemadaman mengeluarkan api hitam merah, melepaskan api dan racun api yang menakjubkan. Gui-gui, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kan? Keluarlah. Sufang merasakan gui-gui gelisah di tubuhnya dan segera melepaskannya. Suara mendesing. Gui-gui menerkam tanah yang memadamkan, tetapi begitu mendekati kotak batu, ia segera menyusut kembali. Ia jelas takut dengan api dan racun api dari tanah yang padam. Sufang tersenyum sedikit dan melepaskan kekuatan dunia yin yang menghilangkan gas beracun hitam merah yang lebih tipis dari sehelai rambut dari api. Racun api di tanah pemadam sangat mengerikan. Kisejati seorang kultifator biasa dapat membakar dan merusaknya, tetapi dunia yin yang milik Sufang tidak memiliki keraguan mengenai hal itu. Gui-gui melompat dan menyedot gas beracun ke dalam tubuhnya. Mengaum. Gui-gui mengeluarkan raungan penuh kesakitan dan kegembiraan. Jelas sekali, racun api di tanah pemadam bukanlah tugas yang mudah. Suara mendesing. Tubuh fisik Gui-gui hancur dan berubah menjadi genangan darah hitam merah, menelan racun api dalam bentuk laut darah mata air kuning. Begitu saja, Sufang mengupas racun api di tanah pemadam sedikit demi sedikit dan membiarkan Gui-gui melahapnya. Sufang membutuhkan waktu tiga tahun untuk menghilangkan semua racun api. Api yang dikeluarkan oleh X.D. Ngui Sing Soil berubah menjadi merah tua, tidak lagi hitam merah. Setelah menelan racun api dalam jumlah besar, Gui-gui terus menyatu dengan racun api dalam bentuk laut darah mata air kuning. Meskipun luas permukaan air darah yang diubah Gui-gui tidak berubah, toksisitasnya menjadi lebih mengejutkan. Sufang memperkirakan bahwa racun Gui-gui adalah ancaman fatal bagi Yang Mulia Abadi Alam Dao tingkat menengah. Kemudian Sufang mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu dan melepaskan roh artefak. Suan Guang Ungu menyala dan menyapu tanah yang padam, mengeluarkan gas ungu yang kuat darinya. Kemudian, Suan Guang Ungu membawanya kembali ke ruang Ki Ungu di kedalaman tubuh Sufang. Ki Ungu hamil besar yang terkandung dalam tanah pemadam lahir saat menyempurnakan artefak dewa. Sulit ditemukan di dunia besar. Meskipun tidak banyak Ki Ungu hamil besar di tanah yang padam, ia pasti mengalami transformasi lain setelah dilahap oleh roh Ki Dharma Ungu. Tanah pemadaman yang telah kehilangan toksisitasnya tidak lagi berbahaya. Sufang memisahkan kesadaran untuk merasakan bagian dalam tanah yang padam. Ledakan. Seolah memasuki tanah yang telah terbakar merah, kesadarannya merasakan sejumlah besar energi api dan bumi. Sufang mendapat ilusi bahwa seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu. Tanah pemadam tidak hanya mengandung esensi bumi, tetapi juga kekuatan api yang telah dibakar oleh roh artefak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika saya menggunakan kekuatan ini untuk mengolah, kaisar awan api tidak hanya akan mengalami transformasi, dia mungkin bahkan bisa membentuk yang meridian. Tanah pemadam kebakaran yang tampak seperti gurun ini hanyalah harta langka. Saya telah mengambil harta karun kali ini. Sufang sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Aku ingin tahu dari mana tanah pemadaman ini berasal. Bagaimana kemunculannya di dunia besar. Sufang mau tidak mau menjadi penasaran tentang asal-muasal tanah yang padam. Tak disangka, pada momen ini terjadi, boom. Kesadaran Sufang merasakan kesadaran dari tanah yang padam dan berubah menjadi gambaran kesadaran. Dia melihat seorang lelaki yang terbakar berjuang di dalam kuali yang terus-menerus memuntahkan api yang mengejutkan. Dia meraung dengan cara yang tidak manusiawi. Raungan keras itu memberi Sufang perasaan yang mengguncang langit dan membuat jantung Sufang berdebar-debar. Itu bukanlah manusia yang terbuat dari api, tapi monyet iblis. Bahkan di tengah-tengah kobaran api, orang masih bisa melihat ketidak teraturan dan kemarahan di matanya. Bahkan dengan nyala api yang begitu menakjubkan, sulit untuk membakar tubuhnya, apalagi menggoyahkan keinginannya. Ciii. Bagian dalam kuali mulai mengeluarkan asap hitam yang menyatu dengan api, membentuk api beracun yang mengejutkan yang terus-menerus merusak dan membakar tubuh monyet iblis. Pada saat ini, monyet iblis tidak dapat bertahan lagi. Tubuhnya mulai meleleh selapis demi selapis. Api surgawi, dewa ilahi, aku lebih baik mati daripada tunduk padamu. Ledakan. Tubuh monyet iblis tiba-tiba meledak saat aura mengerikan melonjak ke dalam kuali. Kuali itu meledak dan berubah menjadi bola api. Seolah-olah seluruh dunia sedang terbakar. Kesadaran Sufang yang memasuki tanah pemadam juga hancur dengan suara keras. Jadi itu adalah dewa yang berencana menggunakan kuali dewa untuk memurnikan monyet iblis. Siapa yang tahu bahwa monyet iblis itu akan menghancurkan dirinya sendiri sebelum mati, dan menghancurkan kuali bersamanya. Sufang secara kasar menebak asal muasal tanah yang padam dari gambaran kesadaran. Dia terkejut dan terperanjat. Kekerasan dan ketidakteraturan monyet iblis bergema di benaknya untuk waktu yang lama, mengguncang jiwanya. Setelah itu, Sufang menghilangkan energi elemen api dari tanah pemadam selapis demi selapis dan menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk menyegelnya menjadi simbol rahasia. Energi elemen api berasal dari artefak dewa. Sufang berencana menggunakan kekuatan alam berelemen api apapun di dunia besar untuk menerobos meridian yang ke-46, tetapi sekarang bukan waktunya. Pada saat ini, dia memiliki ratusan ribu pil yang besar dan banyak benda spiritual berelemen api. Dia menggunakan pil dan benda spiritual untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Ketika kekuatan yang terakumulasi sampai batas tertentu, dia bisa menggunakan energi elemen api dari tanah pemadam untuk menerobos meridian yang. Dengan cara ini, kelahiran meridian yang akan mudah. Suan Huang, keluar. Pada saat ini, Sufang mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang dan menyatukannya dengan tubuhnya. Kemudian, dia melepaskan kekuatan sucinya untuk menyerap esensi unsur tanah dari tanah pemadam. Siapa? Siapa? Ci, Ci, Drei Suan Guang diserap oleh Sufang melalui telapak tangannya sebelum diserap oleh Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Harta karun ajaib Natal ini begitu heboh hingga tidak bisa berhenti gemetar, seolah sedang menikmati pesta yang belum pernah dinikmati sebelumnya. Di platform takdir, Pagoda 6 Jalan Suan Huang telah menyerap sejumlah besar esensi unsur tanah dan hampir dipromosikan menjadi artefak dao tingkat kerajaan. Pada saat ini, ia sedang menyerap esensi unsur tanah dari tanah pemadam. Itu bahkan tidak sebesar perkiraan kuku roh Dharma Awan Ungu, tapi segera menimbulkan reaksi yang menggemparkan. Tuan, saya akan dipromosikan menjadi artefak dao tingkat kerajaan. Esensi unsur tanah sudah cukup, tetapi esensi alam lainnya masih kurang. Suara gembira Pagoda 6 Jalan Suan Huang terdengar. Masih kurang, biarkan aku membantumu. Sufang segera menempatkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang ke dalam kuali penciptaan surgawi. Kemudian, dia menempatkan benda spiritual lainnya, termasuk esensi besi asal emas, ke dalam kuali penciptaan surgawi dan menuangkannya ke dalam Pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk membantu Harta Karun Ajaib Natal membuat terobosan terakhir. Ketika Harta Karun Ajaib Natal dipromosikan menjadi artefak dao tingkat kerajaan, kekuatan ilahi natal Sufang juga akan meroket. Mengenai seberapa besar peningkatannya, Sufang tidak dapat memperkirakannya untuk saat ini. Hanya sedikit tanah pemadaman yang dikonsumsi. Masih banyak yang tersisa sehingga Pagoda 6 Jalan Suan Huang tidak dapat menyerapnya dalam waktu singkat. Bagaimana cara menghadapinya? Sufang sakit kepala. Jika lao tidak tidur, dia bisa bertanya padanya. Dengan sepengetahuan lao, dia pasti bisa menggunakan tanah pemadaman ini secara maksimal. Saya tidak tahu kapan lao akan bangun, dan apakah dia akan terluka saat bangun. Memikirkan lao mengorbankan dirinya sendiri dan membantu pada saat kritis, Sufang tersentuh. Aku sudah lama tidak memasuki cermin suci asal. Ayo pergi dan tanyakan pada senior misterius itu. Sejak Yang Mulia Abadi Ji Hong mengambil inisiatif untuk menerima seorang murid, wanita misterius itu meminta Sufang untuk menyetujuinya. Setelah itu, Sufang memasuki ruang cermin Harta Karun. Wanita misterius itu tidak pernah muncul lagi, yang membuat Sufang merasa sangat aneh. Wanita misterius ini pasti memiliki hubungan dengan Yang Mulia Abadi Ji Hong. Setidaknya, mereka saling kenal. Sufang melepaskan yang imortal dan meresap ke dalam cermin. Dia memasuki cermin suci asal dan tiba di ruang artefak ilahi berwarna merah tua yang misterius. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa meskipun kecepatan terbang di ruang artefak ilahi tidak secepat terbang dengan pedang antara langit dan bumi, itu beberapa kali lebih mudah dari sebelumnya. Jelas, itu karena transformasi sembilan yang sembilan telah mencapai transformasi kelima dan yang kita lah meningkat. Setelah melepaskan wasiatnya dan Yang Ki, Sufang menunggu perlahan.